Jejak di balik kabut jilid 22. Sebuah benturan yang keras terjadi. Hampir saja tombak itu menggung terlepas dari tangannya. Namun dengan cepat ia berhasil memperbaikinya. Ayah, aku datang dengan saudara seperguruanku. Ia ingin ikut bermalam di rumah ini semalam. Siapa saudara seperguruanmu itu Pangeran Benawa? Pangeran Benawa? Kau gila paksi. Di mana pangeran itu sekarang? Ia baru pergi ke pakiwan sebentar, ayah. Persetan dengan Pangeran Benawa, geram gitu menggung. Aku tidak dapat memaafkanmu kali ini, paksi. Jika kau tidak dihentikan sekarang, maka pada suatu saat kaulah yang akan membunuhku. Setidak-tidaknya kau akan menjadi sebab kematianku. Aku tidak tahu apa yang ayah maksudkan. Kitu menggung tidak menjawab lagi. Tetapi serangan-serangannya datang semakin cepat. Namun paksi telah mematangkan ilmunya. Karena itu, maka dengan tangkasnya ia berhasil menghindari dan menangkis serangan-serangan itu. Bahkan demikian besar tenaganya, sehingga pada setiap benturan, terasa tangan Kitu menggung menjadi panas. Tetapi serangan-serangan Kitu menggung datang mengalir seperti banjir. Tidak henti-hentinya. Ketika Nyitumenggung kemudian keluar dari pintu peringgitan dan melihat Kitu menggung menyerang paksi dengan tombak pendek, maka taulah Nyitumenggung bahwa Kitu menggung bersungguh-sungguh. Kecemasan yang sudah lama membayang itu pun kini telah ternyata. Kitu menggung memang berusaha untuk menyingkirkan paksi. Jika sebelumnya ia masih mencari kera yang terselubung, maka kini Kitu menggung tidak lagi menyembunyikan niatnya itu. Kitu menggung, Nyitumenggung hampir berteriak, apa yang kau lakukan? Iblis kecil ini telah mengkhianati aku. Dengan sengaja ia ingin menyuruhkan aku ke dalam bencana. Apa yang dilakukannya? Kitu menggung meloncat sambil menjulurkan tombaknya. Sementara itu paksi menghindarinya. Kakang, berhentilah. Aku akan membunuhnya. Kesabaranku telah habis, Kakang. Kali ini masalahnya bukan lagi kepatuhan seorang anak kepada ayahnya. Tetapi persoalannya sudah menyangkut keselamatan bahkan mati dan hidupku. Jadi kau beratkan haria wisaka daripada anakmu? Bukan hanya haria wisaka. Tetapi keselamatanku sendiri. Aku dan seisi rumah ini, termasuk kau dan anak-anakmu yang lain, yang masih memerlukan perlindungan ayahnya dan kasih sayang ibunya. Tiba-tiba saja paksi bertanya, kenapa dengan ayah, ibu dan adik-adikku? Jika ada yang mengancam mereka, aku justru akan dapat membantu ayah melindungi mereka. Jangan berpura-pura tidak tahu. Kau harus mati dan pangeran benawa pun akan mati di halaman belakang rumah ini. Haria wisaka sendiri akan membunuhnya. Dalam pada itu, di halaman belakang rumah itu menggungsar pabiwada, pangeran benawa memang sudah tidak bersembunyi lagi. Apalagi ketika kemudian haria wisaka itu berkata sambil memandang kekegelapan, jangan bersembunyi seperti seorang pencuri. Keluarlah dan kita akan berhadapan sebagai laki-laki. Pangeran benawa pun kemudian telah bangkit berdiri dan melangkah mendekati haria wisaka, Aku, Paman. Aku tidak mengira kalau Paman ada di sini. Kau tidak usah berbohong. Kita sudah berhadapan sekarang. Pangeran benawa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku memang ingin bermalam di sini bersama paksi. Tetapi terasa sesuatu agak mencurigakan di sini. Karena itu, maka aku telah bersembunyi di halaman belakang untuk mengetahui, apa yang telah membuat aku menjadi curiga. Cukup. Sudah aku katakan, kau tidak perlu berpura-pura atau mengarang cerita apapun. Bersiaplah. Aku akan membunuhmu, sementara Kitu Menggung Sarpa Biwada akan menyelesaikan anaknya yang telah mengkhianatinya. Apakah Kitu Menggung sampai hati untuk melakukannya? Aku tidak tahu, apa yang akan dilakukan oleh Kitu Menggung. Apakah ia akan membunuh anak laki-lakinya atau akan memasungnya seumur hidupnya? Tetapi sudah tentu Kitu Menggung tidak ingin ditangkap karena menyembunyikan aku di rumahnya. Seandainya paksi dipasung seumur hidupnya atau dibunuh sekalipun, bukankah aku akan dapat bercerita kepada Ayah Anda, bahwa Kitu Menggung Sarpa Biwada telah menyembunyikan Paman Hari Yawisaka yang melarikan diri dari penjara. Kau tidak akan pernah dapat melaporkannya, kenapa? Kau akan mati di sini. Jangan begitu Paman. Apakah Paman sampai hati untuk membunuhku? Kau memang harus mati, Benawa. Aku tidak ingin kau membawa kabar kepada banyak orang bahwa aku bersembunyi di sini. Bagaiku sendiri tidak akan ada soal, karena malam ini aku dapat melarikan diri dan bersembunyi di tempat lain. Tetapi aku tidak dapat membiarkan Kitu Menggung Sarpa Biwada mengalami bencana karena aku. Sikap Paman sangat terpuji. Tetapi juga sangat tercelak. Paman ingin menyelamatkan seseorang tetapi dengan mengorbankan orang lain. Apakah arti penyelamatan itu? Aku harus menyelamatkan orang yang telah berusaha menolongku. Jika hal itu tidak berhasil, sama sekali tidak mempengaruhi maksud baiknya. Sedangkankah sama sekali tidak bersikap bersahabat. Kau memusuhiku dan ayahmu sudah memenjarakan aku. Siapa yang memusuhi Paman? Pamanlah yang memusuhi aku, dan bahkan telah memburu aku kemana aku pergi, meskipun yang Paman buru adalah cincin ini. Tetapi seandainya di pajang tidak ada cincin ini pun Paman tentu akan memburuku. Untuk apa aku memburumu jika kau tidak mengenakan cincin itu? Maksud Paman untuk menguasai cincin ini hanyalah pengejauhan tahan dari nafsu Paman untuk menguasai lahir. Tanpa cincin ini pun Paman tetap berniat merebut tahta pajang dari ayah anda. Cukup. Kau masih terlalu kanak-kanak untuk mengerti apa yang sebenarnya sedang aku lakukan. Pangeran Benawa menggeleng. Katanya, bukan hanya aku dan anak-anak muda sebayaku atau yang lebih muda lagi daripada aku yang dapat mengerti apa yang Paman lakukan, karena yang Paman lakukan tidak lebih dan tidak kurang dari sebuah pemerontakan. Aku akan membuatmu diam untuk selama-lamanya. Tetapi tentu aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban, Paman. Aku pun tidak rela jika cincin kerajaan ini jatuh ke tangan Paman. Kau tidak akan dapat lari. Lari? Untuk apa aku lari? Bukankah aku mampu mengimbangi kemampuan Paman? Kau memang pemimpi. Jika di alas jabung aku dapat tertangkap, itu sama sekali bukan karena ilmumu lebih tinggi dari ilmuku. Tetapi saat itu, kau dengan licik mengajak. Sutawijaya dan Paksi, anak Sarpa Biwada untuk menangkapku. Kenapa saat itu Paman menyerah begitu saja tanpa perlawanan yang berarti terhadap kami bertiga? Aku sama sekali tidak takut ditangkap, karena seperti yang kau lihat, aku dengan mudah melepaskan diri. Jika Paman sekali lagi tertangkap, maka Paman akan disimpan di tempat yang lebih kokoh, dijaga oleh prajurit yang jumlahnya berlipat serta beberapa senapati pilihan yang tidak mungkin dapat dibujuk atau diperalat oleh apapun. Haria Wisaka tertawa. Katanya, di seluruh Pajang tidak ada tempat yang dapat memenjarakan aku. Aku dapat keluar lewat lubang sebesar ujung duri. Tetapi Pangeran Benawa tertawa. Katanya, kau memang suka berkelakar, Paman. Jika Paman memang merasa mampu menembus dinding tempat Paman ditahan di lingkungan Istana Pajang, Kenapa Paman masih harus bersembunyi? Sudah aku katakan, jangan menyesali sikapku. Tetapi yang penting aku ingin bertanya kepadamu Benawa, jika kematian itu datang menjemputmu malam ini, pesan apa yang inginkah sampaikan kepada ayahandamu, Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya yang tamat itu? Paman tidak usah menyibukkan diri dengan pesan-pesanku. Biarlah aku sendiri yang menyampaikannya kepada ayahanda, bahwa aku telah berhasil menangkap kembali Haria Wisaka yang melarikan diri dari bilik tahanannya. Wajah Haria Wisaka menjadi merah. Dengan nada kerasia berkata, Pangeran Benawa, sebenarnya aku tidak ingin bertengkar dengan kanak-kanak. Tetapi dalam keadaan seperti ini, aku tidak dapat berbuat lain dari membunuhmu. Ada atau tidak ada cincin di jari-jarimu. Jika cincin itu ternyata ada di jari-jarimu adalah satu kebetulan, karena aku akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Kau tidak dapat berbicara tentang keberadaanku di sini kepada siapapun, sementara aku tidak perlu lagi memburu cincin itu kemana-mana. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, Paman. Aku tidak mau mati sekarang. Jika Paman memaksa untuk membunuhku, maka aku pun dapat berbuat seperti itu. Karena kita mempunyai kemungkinan yang sama, membunuh atau dibunuh. Kecuali jika Paman bersedia berbaik hati menyerah untuk kembali ke bilik tahanan. Cukup. Bersiaplah untuk mati, Benawa. Pangeran Benawa surut selangkah. Ia melihat Haria Wisaka sudah bersiap menyerangnya. Sebenarnya lah, sesaat kemudian, Haria Wisaka itu pun telah meloncat menyerang. Sementara itu, Pangeran Benawa yang telah bersiap menghadapi segala kemungkinan pun telah menghindari serangan itu. Namun agaknya Haria Wisaka benar-benar tidak menahan diri lagi. Dengan garangnya ia menyerang dan menyerang terus. Ia ingin dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu dengan membunuh Pangeran Benawa. Kemudian menguburkan mayatnya di kebon belakang rumah itu menggungsar pabi wadah itu. Tetapi Pangeran Benawa pun telah meningkatkan ilmunya pula. Dengan demikian, maka pertahanannya pun menjadi semakin rapat, sehingga serangan-serangan Haria Wisaka tidak mampu menembusnya. Dengan demikian, maka pertempuran di belakang rumah Kitu Menggung itu pun menjadi semakin sengit. Keduanya telah meningkatkan ilmu mereka. Namun ternyata tidak mudah bagi Haria Wisaka untuk membunuh Pangeran Benawa. Sebaliknya, tidak mudah pula bagi Pangeran Benawa untuk menangkap kembali Haria Wisaka tanpa bantuan orang lain. Apalagi kebon yang luas dan ditumbuhi dengan pohon-pohon yang besar, tanaman-tanaman perdu dan beberapa rumpun empon-empon yang sengaja ditanam oleh Nyitu Menggung sebagai bahan untuk membuat terramuan jamu, sehingga kesannya kebon belakang itu menjadi rimbun. Di gelap malam, pepohonan yang besar, tanaman perdu dan rumpun empon-empon itu dapat menjadi perisai bagi keduanya yang sedang terdesak. Namun ternyata bahwa Pangeran Benawa memiliki ilmu yang sangat tinggi. Haria Wisaka yang meyakini kemampuannya itu pun mengalami kesulitan untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan Pangeran Benawa yang datang seperti prahara. Dalam pada itu, di halaman depan, kedu menggungsar Pabiwada mengerahkan segenap kemampuannya untuk membunuh Paksi. Namun Paksi yang sudah ditempa itu pun tidak dapat dengan mudah dibunuhnya. Sementara itu, Paksi sendiri masih mengekang dirinya. Ia lebih banyak menangkis, menghindar dan berloncatan mengambil jarak daripada melawan, apalagi menyerang. Ayah! Kenapa ayah ingin benar-benar membunuhku? Paksi hampir berteriak. Keributan itu telah membuat kedua orang adik Paksi pun menjadi kebingungan. Mereka terbangun dan dengan tergesa-gesa keluar dari bilik mereka dan bahkan langsung keluar ke peringgitan. Sementara itu, Nyai Tumenggung masih berusaha untuk melerai mereka. Dengan lantang ia pun memanggil. Kakang! Kakang Tumenggung! Kenapa Kakang benar-benar ingin membunuh Paksi, anak durhaka? Anak ini akan membawa bencana bagi seluruh keluarga. Kakang takut melihat bayangan sendiri. Lihat, Paksi tidak melawan. Tetapi ia tidak ingin mati. Tetapi Kitu Menggung tidak menghiraukannya. Ia masih saja memburu Paksi, memutar tombaknya dan mengayunkannya menebas ke arah perut. Kemudian menjulurkannya mematuk ke arah dada. Namun Paksi benar-benar tangkas. Kadang-kadang ia berloncatan menghindar. Namun jika terpaksa Paksi menangkis serangan-serangan itu dengan tongkatnya. Ibu, adik perempuan Paksi pun berlari memeluk ibunya. Ayah, teriak adik laki-laki Paksi, apa yang telah terjadi? Tetapi ayahnya tidak menjawab. Serangan-serangannya datang semakin cepat. Namun serangan-serangan itu tidak pernah berhasil menyentuh tubuh Paksi. Adik laki-laki Paksi itu pun kemudian berlari menghambur mendekati Arna sambil berteriak, Ayah, kakang Paksi. Minggirlah, teriak ayahnya. Aku harus membunuh kakakmu yang durhaka ini. Kenapa? Bertanya adik laki-laki Paksi. Minggirlah. Kau akan tahu kemudian, kenapa Paksi harus mati. Adik laki-laki Paksi itu memang melangkah surut. Sementara adik perempuannya masih saja memeluk ibunya. Paksi masih saja berloncatan menghindar serta sekali-sekali menangkis dan membenturkan tongkatnya. Tetapi Paksi masih belum membalas menyerang. Meskipun Paksi masih belum membalas menyerang, tetapi Kitu Menggung sudah mulai menjadi cemas. Benturan-benturan senjata yang terjadi telah mengisyaratkan kepada Kitu Menggung, bahwa Paksi memiliki tenaga yang sangat besar, di samping kemampuan olahkanuragannya yang tinggi, yang telah ditunjukkannya ketika Paksi mengalahkan kisembur wangi. Kecemasan Kitu Menggung itu ternyata mulai memengaruhi tata geraknya. Unsur-unsur geraknya mulai kehilangan watak. Tombak pendeknya tidak lagi berbahaya seperti sebelumnya. Namun justru karena itu, maka Kitu Menggung nampak menjadi semakin garang. Serangan-serangannya nampaknya menjadi semakin keras. Tetapi semakin tidak terarah. Sebenarnya Paksi mempunyai kesempatan semakin besar untuk membalas menyerang menembus pertahanan ayahnya yang sudah goyah. Tetapi Paksi tidak melakukannya. Ia masih tetap bertahan. Menghindar dan sekali-sekali menangkis dan membenturkan tongkatnya. Sementara itu, pertempuran yang terjadi di halaman belakang rumah Kitu Menggung pun menjadi semakin sengit. Haryawisaka telah mengerahkan kemampuannya untuk menyelesaikan pertempuran itu. Ketika Haryawisaka mulai terdersak, maka ia telah mengetrapkan ilmunya yang mendebarkan. Telapak tangannya seakan-akan telah membara. Dengan menelakupkan telapak tangannya, maka asap tipis yang kemerah-merahan telah mengepul dari telapak tangannya itu. Tetapi telapak tangannya yang membara itu sama sekali tidak membantunya. Dengan tangkas Pangeran Benawa berloncatan menghindari sentuhan telapak tangannya. Bahkan sekali-sekali serangan Pangeran Benawa justru telah mengenai tubuhnya. Dalam puncak kemarahannya, maka Haryawisaka pun telah menarik pedangnya. Ketika pedang itu berputar sehingga membayangkan kabut tipis di seputarnya, Pangeran Benawa meloncat surut. Kau akan mati, Benawa. Kau tidak bersenjata sekarang, Pangeran Benawa termangu-mangu sejenak. Ia menyadari betapa tingginya ilmu pedang Haryawisaka. Tetapi di malam hari, tidak ada cahaya matahari yang memantul dari pedang itu, sehingga Pangeran Benawa menduga bahwa pedang itu tidak akan dapat menyilaukan matanya. Namun ternyata dugaan Pangeran Benawa itu keliru. Pedang itu semakin lama menjadi semakin berkilau. Pantulan cahaya lampu di kejauhan dan pantulan kilatan bintang-bintang di langit, bagaikan menjadi berlipat ganda sehingga Pangeran Benawa menjadi silau karenanya. Kau tidak dapat melihat arah gerak pedang pusakaku, Benawa. Sebentar lagi pedangku akan membuat lingkaran di leharmu. Pangeran Benawa memang menjadi silau. Meskipun demikian bukan berarti bahwa Pangeran Benawa tidak dapat melihat sama sekali gerak pedang Haryawisaka. Dibantu oleh ilmunya Sabta Panggeraita, maka Pangeran Benawa tidak menemui kesulitan untuk mengamati gerak pedang Haryawisaka. Meskipun demikian, Pangeran Benawa memerlukan senjata untuk melawan pedang Haryawisaka. Meskipun Pangeran Benawa tidak membawa tombak pendeknya, namun ia telah mengenakan lembaran kulit yang melingkari pergelangan tangannya. Sementara itu, kedua tangannya telah menggenggam sepasang pisau belatinya. Haryawisaka tertawa pendek sambil berkata, apa artinya sepasang pisau belatimu itu, Benawa? Sama seperti arti pedang itu di tangan paman, jawab Pangeran Benawa. Omong kosong, geram Haryawisaka. Pedangku adalah pedang pusaka yang memiliki banyak kelebihan dari kebanyakan pedang. Demikian pula kedua pisau belatiku ini, Paman, apa kelebihan pisau dapurmu itu? Pangeran Benawa justru tertawa. Katanya, jika paman memang kebal, coba jangan hindari tajam pisau-pisau dapurku ini. Persetan dengan igawanmu, geram Haryawisaka sambil meloncat menyerang. Pangeran Benawa yang meskipun silau itu tahu pasti arah pedang Haryawisaka. Karena itu, maka ia pun dengan segapnya menghindarinya. Dengan cepat Haryawisaka memutar pedangnya. Kilatan cahaya yang memantul pada daun pedang itu, maka agak merepotkan Pangeran Benawa. Tetapi ilmunya Sabta Panggeraita seakan-akan telah memberinya petunjuk arah ayunan pedang Haryawisaka. Karena itu, maka dengan tangkasnya Pangeran Benawa menangkis serangan pedang Haryawisaka itu. Justru Haryawisakalah yang terkejut. Ia mengira bahwa pedangnya akan berhasil menyentuh tubuh Pangeran Benawa yang silau itu. Mungkin Pangeran Benawa berusaha untuk menangkis atau menghindar. Tetapi tentu tidak akan berhasil sepenuhnya, sehingga serangannya itu tentu akan dapat mengenai sasaran meskipun tidak tepat seperti yang dimaksudkan. Ternyata sebuah benturan telah terjadi. Haryawisaka yang tidak menduga bahwa Pangeran Benawa berhasil menangkis serangannya dengan tepat, justru hampir saja kehilangan senjata dalam benturan yang tidak diduganya itu. Namun dengan cepat Haryawisaka meloncat surut untuk memperbaiki genggaman pedangnya. Pangeran Benawa tidak segera memburunya. Apalagi ketika Haryawisaka memutar pedangnya di seputar tubuhnya, sehingga tubuh itu seolah-olah dilingkari oleh kabut yang berwarna keputih-putihan, dan bahkan kemudian kilatan-kilatan pantulan cahaya lampu di belakang rumah itu menggungsar pabiwada, serta kerdipan cahaya bintang di langit, bagaikan menghiasi lingkaran kabut itu. Pangeran Benawa sejenak justru terpesona oleh wujud yang memancar dari ilmu serta kelebihan pedang Haryawisaka. Namun tiba-tiba Haryawisaka telah meloncat menyerangnya pula. Namun dengan kecepatan yang tinggi, Pangeran Benawa berhasil menghindarinya. Tetapi Haryawisaka tidak menghentikan serangannya. Pedangnya itu pun terjulur lurus mengarah ke dada. Tetapi dengan tangkasnya Pangeran Benawa menepis ujung pedang itu. Dan bahkan ujung belatinya yang sebuah lagi dengan cepat menggapai tubuh Haryawisaka. Haryawisaka meloncat surut. Terasa pundaknya disengat ujung belati Pangeran Benawa. Tidak terlalu dalam. Tetapi luka itu telah menitikan darah. Haryawisaka mengeram. Kemarahannya semakin membakar jantungnya. Tetapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan. Pundaknya telah terluka. Ketika kemudian Pangeran Benawa yang meloncat menyerang, maka Haryawisaka pun menjadi terdesak. Kilatan-kilatan pedangnya yang menyilaukan tidak mampu menghambat serangan-serangan Pangeran Benawa itu. Haryawisaka pun kemudian telah dijerat ke dalam kesulitan. Ia merasa tidak akan mungkin dapat mengalahkan, apalagi membunuh Pangeran Benawa. Bahkan Haryawisaka pun yakin, bahwa di dalam diri Pangeran Benawa tersimpan beberapa kelebihan yang lain dari dirinya. Namun Haryawisaka tidak ingin tertangkap dan ditahan kembali. Karena itu, maka baginya tidak ada jalan lain kecuali melarikan diri dari halaman belakang rumah itu menggungsar Pabiwada itu. Haryawisaka tidak lagi menghiraukan harga dirinya sebagai seorang prajurit linuih. Ia bukan kesatria yang memilih mati daripada melarikan diri dari medan. Tidak semua orang yang menyingkir dari Arna adalah pengecut, berkata Haryawisaka di dalam hatinya. Haryawisaka pun tidak lagi mengingat nasib itu menggungsar Pabiwada yang telah menyembunyikannya. Apakah ia akan ditangkap atau dibunuh oleh Pangeran Benawa? Dalam keadaan yang tersudut, maka Haryawisaka lebih memikirkan nasibnya sendiri daripada nasib itu menggungsar Pabiwada yang telah membantu menyembunyikannya di rumahnya. Karena itu, maka memanfaatkan kerimbunan halaman belakang rumah itu menggungsar Pabiwada, pohon-pohon buah-buahan serta pohon nyur yang terdapat di halaman belakang dan gelapnya malam, maka Haryawisaka dengan beralaskan ilmunya, berusaha melepaskan diri dari tangan Pangeran Benawa. Pangeran Benawa memang terlambat sekejap. Haryawisaka yang dengan hentakan-hentakan ilmunya menyerang Pangeran Benawa, tiba-tiba saja telah meloncat ke belakang pepohonan. Paman, panggil Pangeran Benawa sambil memburunya, jangan lari. Kita masih akan berunding mengadu kemahiran naik kuda di padang rumput yang luas. Haryawisaka tidak mendengarkannya. Bayangan-bayangan pun segera lenyap dalam kegelapan. Pangeran Benawa memang berusaha mengejarnya. Tetapi Haryawisaka itu luput dari tangannya. Pangeran Benawa menjadi sangat kecewa. Ia telah menemukan Haryawisaka. Tetapi ia telah gagal untuk menangkapnya kembali. Demikian Haryawisaka hilang dari halaman belakang rumah itu menggung serta meloncati dinding halaman turun di halaman rumah sebelah. Pangeran Benawa termangu-mangu sejenak di atas dinding halaman belakang itu. Tetapi ia tidak meloncat turun ke halaman sebelah dan memburu Haryawisaka, karena usahanya tentu akan sia-sia. Dengan mengerahkan tenaga dalamnya, maka Haryawisaka dapat berlari sangat cepat, meskipun mungkin Pangeran Benawa dapat pula berlari secepat itu, tetapi di antara pepohonan, rumpun perdu dan gelapnya malam, ia akan sulit untuk dapat menyusulnya. Dengan kemampuan Aji Saptapan dulu, Pangeran Benawa masih melihat Haryawisaka menyusup di belakang rimbunnya tanaman perdu di halaman sebelah. Tetapi Pangeran Benawa terpaksa membiarkannya pergi. Baru beberapa saat kemudian Pangeran Benawa teringat apa yang telah terjadi atas paksi. Apakah ayahnya akan membunuhnya atau memperlakukannya dengan tindakan-tindakan kekerasan yang lain? Karena itu, maka Pangeran Benawa pun segera meloncat turun dan berlari ke halaman depan, melingkari sudut gandok. Ternyata paksi masih berusaha untuk melindungi dirinya dari ujung tombak ayahnya yang menyerangnya dengan garangnya. Tetapi serangan-serangannya sudah tidak lagi terarah dengan baik, sehingga tidak lagi membahayakan keselamatan paksi. Pangeran Benawa pun termangu-mangu menyaksikan pertempuran itu. Paksi masih belum berusaha untuk membalas menyerang. Ia masih saja berloncatan menghindar, menangkis dan sekali-sekali membentur senjata ayahnya. Sementara itu, ibu paksi masih berusaha untuk melerainya. Bahkan ibu paksi telah turun ke halaman bersama adik perempuan paksi. Demikian pula adik laki-laki paksi. Tetapi mereka tidak berani mendekat. Ujung tombak itu menggung menyambar-nyambar dengan garang. Pangeran Benawa yang kemudian berdiri di halaman itu menjadi ragu-ragu, apakah ia akan mencampuri pertempuran itu. Tetapi ketika ia melihat kerepaksi bertempur, maka pangeran Benawa memutuskan untuk tidak melibatkan diri. Persoalan yang timbul pada ayah dan anak laki-lakinya itu sebaiknya tidak dicampurinya, kecuali dalam keadaan yang sangat khusus sehingga membahayakan jiwa paksi. Pangeran Benawa juga tidak dapat menebak perasaan paksi seandainya ia turun ke arna pertempuran. Apakah paksi akan berterima kasih, atau sebaliknya akan menyesalinya sepanjang umurnya. Apalagi jika ayahnya terluka dan mengalami keadaan yang sangat buruk. Cahaya lampu minyak di pendapat nampak redup. Tetapi cahayanya mampu menggapai pangeran Benawa betapa lemahnya. Ayah paksi menjadi sangat gelisah. Pangeran Benawa tiba-tiba sudah berada di halaman itu. Bagaimana nasib haria wisaka pertanyaan itu ternyata sangat mengganggunya. Dalam keadaan yang gawat itu, maka Kitu menggung menjadi bingung, apakah yang sebaiknya dilakukan. Sementara itu ia tidak akan dapat membunuh paksi sebagaimana diinginkannya. Bagaimanapun ia berusaha namun paksi masih saja mampu menghindarinya. Dalam kebingungan itu, maka Kitu menggung pun telah mengambil keputusan yang tidak diduga oleh paksi, ibunya dan adik-adiknya. Tiba-tiba saja Kitu menggung itu pun melarikan diri menuju ke pintu ragol halaman. Ayah, ayah, paksi mencoba memanggilnya. Demikian pula nyitu menggung dan adik-adik paksi. Tetapi Kitu menggung sama sekali tidak berpaling. Pangeran Benawa masih tetap ragu-ragu. Karena itu, ia berdiri saja termangu-mangu. Namun sejenak kemudian halaman itu bagaikan membeku. Paksi berdiri di tempatnya dengan tongkat kayunya. Namun kemudian tangis adik perempuan paksi pun bagaikan meledak. Beberapa kali ia masih memanggil ayahnya yang melarikan diri masuk ke dalam kegelapan malam. Kenapa hal ini terjadi paksi bertanya ibunya. Aku tidak tahu, ibu. Tentu bukan satu kebetulan kau pulang malam ini, justru pada saat haria wisaka bersembunyi di sini. Paksi menundukkan kepalanya. Sementara itu, Pangeran Benawa pun melangkah mendekat. Pangeran, desisnya Tumenggung Sarpabiwada, apakah Pangeran datang untuk menangkap Kakang Tumenggung? Tidak, Bibi, jawab Pangeran Benawa, kami sebenarnya tidak ingin menangkap siapa-siapa. Tetapi karena haria wisaka ada di sini, maka aku pun berusaha untuk menangkapnya. Tentu Pangeran sudah mengetahui bahwa haria wisaka ada di sini. Semua orang memang sedang mencari haria wisaka. Kami pun sedang mencarinya pula. Kami tidak tahu pasti, apakah paman haria wisaka ada di sini. Tetapi Pangeran sudah menduga sebelumnya, setidak-tidaknya curiga, bahwa haria wisaka bersembunyi di sini. Ya, Bibi, sebagaimana kami lihat, ternyata haria wisaka memang bersembunyi di sini. Metunya Tumenggung menjadi panas. Tetapi ia berjuang untuk tidak menangis. Anak perempuannya yang sudah menangis itu tentu akan menjadi semakin ketakutan menghadapi keadaan yang tidak dimengertinya. Sementara itu adik laki-laki Paksi pun bertanya, kenapa Kakang berkelahi dengan ayah? Aku tidak tahu, jawab Paksi. Aku sudah berusaha mencegahnya. Tetapi ayah agaknya menjadi sangat marah kepadaku. Adik laki-laki Paksi itu sudah dapat mempergunakan penalarannya untuk mengurai keadaan. Meskipun agak ragu, adik laki-laki Paksi itu pun bertanya, apakah peristiwa ini terjadi dalam hubungannya dengan kehadiran haria wisaka di sini? Paksi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sudahlah. Nanti kita bicarakan untuk mencari jalan keluar. Tetapi ayah itu akan pergi kemana aku tidak tahu. Adik laki-laki Paksi itu terdiam. Sementara itu, ibu Paksi pun telah mempersilahkan pangeran Benawa naik ke pendapa. Bagaimanapun juga, anak-anak masih memerlukan ayahnya, berkatanya itu menggung kemudian. Pangeran Benawa mengangguk-angguk. Apakah ayah tidak akan kembali bertanya adik perempuan Paksi? Kita semuanya tidak tahu. Tetapi aku akan berusaha mencarinya. Nyitu menggung itu pun kemudian menggeleng sambil berdesis, kau tidak usah mencari ayahmu, Paksi. Agaknya kau dan pangeran Benawa berdiri berseberangan dengan ayahmu. Jika ibu menduga demikian, maka ibu tentu tahu kedudukan ayah di Matukang Jeng Sultan di Pajang. Nyitu menggung masih bertahan. Betapa jantungnya bergejolak, namun nyitu menggung itu berusaha untuk tidak menangis. Tetapi nyitu menggung itu pun mengangguk kecil. Aku minta maaf, ibu. Jika akulah yang menyebabkan ayah pergi malam ini. Tetapi aku tidak tahu, seandainya aku tidak pulang malam ini, apakah tidak ada orang lain yang melakukannya. Bagaimanapun juga, nama ayah sudah terlanjur tersangkut dengan langkah-langkah yang dibuat oleh haria wisaka. Bagaimanapun juga nyitu menggung bertahan, namun air matanya meleleh juga dari pelupuknya. Bahkan nyitu menggung itu pun kemudian telah terisak. Ibu, ibu, adik perempuan paksi itu pun mengguncang-guncang ibunya. Tetapi adik laki-laki paksi itu pun kemudian berkata, apakah ayah memang tersangkut dalam gerakan yang dilakukan oleh haria wisaka. Paksi memandang ibunya sejenak. Tetapi sebelum ia menjawab, adiknya itu pun berdesis, satu pertanyaan yang bodoh. Jika ayah tidak tersangkut, maka haria wisaka malam ini tentu tidak akan bersembunyi di sini. Paksi mengangguk-angguk kecil. Katanya, tetapi bukan berarti tidak ada jalan keluar yang dapat kita tempuh. Adik laki-lakinya memandang ibunya sejenak. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Dalam pada itu, Nyitumenggung pun kemudian berkata, tetapi bukankah ayahmu tidak berperanan dalam gerakan haria wisaka itu? Paksi menggelengkan kepalanya. Katanya, aku tidak tahu pasti, ibu. Nyitumenggung pun kemudian memandang pangeran benawa dengan tajamnya. Dengan nada tinggi serta suara yang bergetar Nyitumenggung itu pun berkata, Pangeran, kenapa pangeran diam saja? Katakan pangeran, apakah Kitu menggung akan dihukum mati jika tertangkap dan diketahui menyembunyikan haria wisaka? Pangeran benawa menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian agak ragu, Bibi, sebenarnya lah aku tidak tahu. Katakan terus terang, pangeran, benar, Bibi. Aku tidak tahu. Nyitumenggung itu pun masih terisak. Tetapi ia masih bertahan agar tangisnya tidak meledak. Tetapi justru karena itu, dadanya terasa sakit sekali. Namun kemudian Nyitumenggung itu pun berkata, Silahkan pangeran, apapun yang akan pangeran lakukan atas keluarga kami. Tetapi jangan lakukan apa-apa atas anak-anakku ini. Sebelum pangeran benawa menjawab, Maka Nyitumenggung itu pun segera bangun. Dibimbingnya anak perempuannya dan ditariknya pula tangan anak laki-laki sambil berkata, Marilah. Kita tidak tahu menahu apa yang telah terjadi. Demikian Nyitumenggung dan kedua anaknya masuk ke ruang dalam, Maka Paksi pun berkata, Peristiwa seperti inilah yang hamba takuti sejak kita berangkat dari padepuakan. Pangeran benawa menarik nafas panjang. Katanya, Aku dapat mengerti, Paksi, Ayah benar-benar akan membunuh hamba. Seharusnya kau tidak terlalu terkejut, Kenapa? Kau sudah pernah mendapat tugas yang tidak masuk akal dari ayahmu. Pada waktu kau menginjak 17 tahun, Kau diperintahkannya untuk mencari cincin kerajaan ini. Apakah itu bukan satu rencana pembunuhan? Kemudian rencana ayahmu untuk melemparkan kau kepada pokan yang dipimpin oleh Ki Ajarwi sesatunggal. Paksi menundukkan kepalanya. Dengan suara yang seakan-akan bergetar di dalam dadanya saja itu pun bergumam. Kenapa? Justru sekarang waktunya, Paksi. Ibumu melihat langsung apa yang akan dilakukan oleh ayahmu. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun anak muda itu pun kemudian bangkit sambil berdesis, Hamba akan mencobanya. Paksi pun kemudian menyusul ibunya masuk. Dilihatnya ibunya duduk di ruang dalam. Adik perempuannya berbaring dengan meletakkan kepalanya di pangkuan ibunya, sedang adik laki-lakinya duduk di sebelahnya. Mereka hanya berdiam diri saja, merenungi peristiwa yang baru saja terjadi. Ketika melihat kedua adiknya, maka Paksi pun mengurungkan niatnya. Ia justru duduk di depan ibunya sambil berkata, Sudahlah, ibu. Seperti aku katakan tadi, kita akan mencari jalan keluar dari pusaran peristiwa yang tidak kita kehendaki ini. Aku sudah pasrah, Paksi. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Katanya kepada kedua adiknya, tidur sajalah sambil menunggu pagi. Bagaimana aku dapat tidur lagi, Kakang? Jawab adik laki-lakinya. Paksi mengangguk-angguk. Katanya, Ya, aku mengerti. Tetapi setidak-tidaknya berbaringlah di pembaringanmu. Aku akan duduk bersama ibu di sini. Paksi tidak memaksanya. Bahkan ia pun kemudian berkata, Aku duduk di peringgitan, Ibu. Ibunya mengangguk. Ketika Paksi keluar, Pangeran Benawa pun bertanya, Kau sudah menanyakannya belum, Pangeran? Ibu duduk bersama adik-adik hamba. Pangeran Benawa mengangguk. Katanya, Baiklah. Mungkin besok pagi kau dapat berbicara dengan ibumu. Dalam pada itu, Pangeran Benawa pun kemudian bercerita tentang haria wisaka yang lepas dari tangannya. Mungkin haria wisaka dan kitu menggungsar Pabiwada sudah bertemu lagi di tempat-tempat yang hanya mereka kenal saja. Kedudukan hamba menjadi sangat sulit, Berkata Paksi kemudian. Ya, Jawab Pangeran Benawa, Tetapi mungkin tidak lagi setelah kau mendapat penjelasan dari ibumu, Kenapa ayahmu ingin menyingkirkanmu sejak semula tanpa ada kaitannya dengan haria wisaka. Paksi menarik nafas panjang. Katanya, Mudah-mudahan aku menemukan jawabnya. Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat mengerti perasaan Paksi. Tetapi memang tidak ada pilihan lain. Kitu menggungsar Pabiwada memang sudah terlibat dalam pemberontakan yang dilakukan oleh haria wisaka. Ia telah menyembunyikan haria wisaka yang melarikan diri dari bilik tahanannya. Sampai langit membayang cahaya fajar, Maka Pangeran Benawa dan Paksi masih duduk di perincitan. Di ruang dalam, ibunya juga masih duduk merenung. Anak perempuannya sudah tertidur di pangkuannya, sedangkan anak laki-lakinya masih juga duduk di sampingnya. Di peringgitan Paksi bertanya kepada Pangeran Benawa, Apa yang akan kita lakukan? Kita menghadapki gede pemanahan dan selanjutnya menghadap ayah anda. Kita harus memberikan laporan, apa yang terjadi di rumah ini. Apakah ibu dan adik-adik hamba dapat dianggap ikut bersalah karena haria wisaka semalam ada di sini? Kita akan memberikan pertimbangan kepada paman pemanahan yang mendapat beban untuk menangkap kembali paman haria wisaka. Tetapi menurut pendapatku, ibu dan adik-adikmu tidak dapat dinyatakan ikut bersalah. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Dengan kerut dikening, ia pun bertanya, kapan kita akan menghadapki gede. Sekarang, jawab Pangeran Benawa, sebentar lagi Fajar akan menyingsing. Pada saat seperti ini, paman pemanahan tentu sudah bangun dan berbenah diri. Baiklah. Aku akan minta diri kepada ibu dan adik-adikku. Pangeran Benawa mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku pun akan minta diri. Paksi pun kemudian masuk ke ruang dalam. Jantungnya terasa berdesir ketika ia melihat ibu dan adik-adiknya masih berada di tempatnya tanpa bergeser setapak pun. Ibu, desis Paksi. Ibunya mengangkat wajahnya dan memandang Paksi dengan kerut di dahi. Aku minta diri, ibu. Kau akan pergi kemana? Mengantar Pangeran Benawa ke istana. Melaporkan bahwa keluarga ini telah menyembunyikan haria wisaka. Kami tidak dapat menyembunyikan peristiwa yang terjadi di rumah ini. Apalagi Pangeran Benawa sendiri telah terlibat di dalamnya. Apakah dengan demikian ibu juga akan ditangkap? Atau bahkan kami berdua bertanya adik laki-laki Paksi? Tidak, jawab Paksi. Ibu dan kalian berdua tidak akan ditangkap karena kalian tidak ikut bersalah. Adik laki-laki Paksi itu terdiam. Ibu, berkata Paksi kemudian, Pangeran Benawa juga akan minta diri, aku tidak dapat berdiri untuk keluar ke peringgitan, Paksi. Adikmu tidur di pangkuanku. Aku tidak ingin ia terbangun, biarlah aku angkat anak itu ke pembaringannya. Tidak, ia akan terbangun. Biarlah ia menikmati kesempatannya. Jika ia terbangun, maka ia tidak akan dapat tidur lagi. Biarlah Pangeran Benawa kemari, desis Paksi. Ibunya tidak mencegahnya. Paksi pun kemudian meninggalkan ibunya. Sejenak kemudian maka ia pun telah kembali bersama Pangeran Benawa. Aku minta diri, bibi. Ampun, Pangeran. Hamba tidak dapat mengantar Pangeran sampai kergol. Anak ini tidur di pangkuan. Sudahlah, bibi. Jangan kejutkan anak itu. Agaknya tidurnya nyenyak, ya, Pangeran. Meskipun barangkali ia bermimpi buruk. Pangeran Benawa menarik nafas panjang. Katanya kemudian, aku mohon diri, bibi. Aku minta maaf, bahwa peristiwa yang tidak diinginkan telah terjadi di sini. Aku tidak dapat menghindarinya. Tetapi dibi hendaknya percaya, bahwa tidak akan ada tindakan sewenang-wenang. Terima kasih, Pangeran, sahut nyitu menggung. Paksi akan ikut bersamaku. Ia juga harus menyampaikan laporan kepada Paman Pemanahan dan kepada Ayahanda Sultan. Silahkan. Hamba tidak dapat mencegahnya. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa selain pasrah. Pangeran Benawa berdiri termangu-mangu. Namun kemudian ia pun berkata, selamat pagi, bibi. Nyitu menggung mengusap matanya. Tetapi wajahnya tetap saja menunduk mengamati wajah anak perempuannya yang tidur di pangkuannya. Sejenak kemudian, Paksi dan Pangeran Benawa pun telah meninggalkan rumah Kitu menggung Sarpa Biwada menuju ke rumah Kigede Pemanahan. Mereka ingin bertemu dan berbicara lebih dahulu dengan Kigede sebelum mereka menghadapkan Jeng Sultan, meskipun Pangeran Benawa yakin bahwa Ayahandanya akan menerimanya meskipun masih terlalu pagi. Menjelang Fajar terdengar derap dua ekor kuda yang berlari menuju ke rumah Kigede Pemanahan. Tidak terlalu cepat, agar suara derapnya tidak mengejutkan orang-orang yang tinggal di sebelah menyebelah jalan. Namun keduanya tidak meninggalkan kewaspadaan. Mungkin saja mereka tiba-tiba mendapat serangan dari tempat-tempat yang tersembunyi. Bahkan mungkin Haria Wisaka sendiri. Tetapi mungkin juga pengikutnya. Tetapi mereka berdua tidak menemui hambatan apapun di sepanjang jalan. Bahkan mereka malah berpapasan dengan beberapa orang perempuan yang akan pergi ke pasar yang berjalan beriringan sambil membawa sisa obor belarak. Seorang di antara mereka berjalan sambil berdendang. Tidak terlalu keras, tetapi suaranya terasa menyentuh dinding jantung. Nadanya yang mengalun bukan menjeritkan keluhan, tetapi keluguan seseorang yang mengusung beban kewajiban yang berat. Perempuan-perempuan yang berjalan beriringan ke pasar itu menggendong bakul di punggungnya yang disambungnya dengan serumbung yang agak tinggi. Mereka membawa hasil kebonnya yang akan dijualnya untuk mendapatkan beberapa keping uang yang dapat dibelikannya garam dan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang lain. Pangeran Benawa dan Paksi memperlambat kudanya. Sementara itu beberapa orang perempuan yang berjalan beriring itu menduganya bahwa keduanya adalah prajurit yang sedang meronda. Mereka adalah pekerja-pekerja yang sangat rajin, berkata Pangeran Benawa. Namun penghasilan mereka masih belum memadai. Paksi mengangguk-angguk. Katanya, beban yang mereka bawa itu cukup berat. Namun uang yang mereka peroleh rasa-rasanya kurang seimbang dengan jerih payah mereka. Tentu tidak mudah untuk meningkatkan penghasilan mereka. Jika harga hasil kebonnya harus dihargai lebih tinggi, maka ada golongan yang merasa semakin sulit kehidupannya. Orang upahan yang menjual tenaganya akan mengeluh, karena penghasilan mereka nilai tukarnya akan menjadi semakin rendah. Paksi mengangguk-angguk. Memang tidak mudah untuk mengubah keseimbangan kesejahteraan rakyat pajang. Dalam pada itu, maka beberapa puluh langkah lagi mereka akan sampai di rumah ki-gede pemanahan. Sementara langit menjadi semakin terang. Burung-burung liar pun sudah terdengar berkicau di pepohonan. Meskipun fajar telah naik, tetapi kedatangan kita di rumah ki-gede tentu akan mengejutkannya. Apalagi kita tidak disertai oleh kakang Mas Sutawijaya. Paksi mengangguk-angguk. Katanya, tetapi ki-gede akan segera mengetahui persoalannya, ya, pangeran Benawa mengangguk. Keduanya pun terdiam. Mereka sudah berada di depan regol halaman rumah ki-gede pemanahan. Keduanya segera meloncat turun. Mereka menuntun kuda mereka memasuki regol halaman rumah ki-gede pemanahan yang sudah sedikit terbuka. Dua orang pengawal menghentikan mereka. Namun setelah mereka melihat bahwa keduanya adalah pangeran Benawa dan paksi yang kebetulan juga mereka kenal, maka mereka pun dipersilahkan untuk masuk. Apakah paman pemanahan masih tidur? Tidak. Jawab pengawal, ki-gede tadi sudah turun ke halaman. Berjalan berputar-putar sebentar lalu masuk lagi lewat pintu seketeng. Katakan, kami akan menghadap. Salah seorang pengawal pun kemudian masuk ke longkangan lewat pintu seketeng yang tidak diselarak dari dalam. Sejenak kemudian, maka ki-gede pun keluar lewat pintu peringgitan dan mempersilahkan pangeran Benawa dan paksi untuk duduk di peringgitan. Pagi-pagi sekali pangeran dan paksi sudah berada di sini. Apakah kalian baru datang dari hutan jabung? Tidak, paman. Kami datang semalam, oh. Paksi rindu kepada keluarganya dan ingin bermalam semalam di rumahnya. Aku hanya ikut mengantarkannya. Ki-gede pemanahan mengerutkan dahinya. Jawaban itu sangat menarik perhatian ki-gede pemanahan. Karena itu, sambil tersenyum ki-gede pun bertanya, jadi kalian benar-benar melakukannya? Pangeran Benawa pun memandang paksi sejenak. Tetapi paksi hanya menarik nafas panjang saja. Paman, berkata pangeran Benawa kemudian, adalah kebetulan bahwa haria wisaka benar-benar berada di rumah paksi. Pangeran Benawa pun kemudian telah menceritakan bahwa ia gagal menangkap kembali haria wisaka, sementara itu ayah paksi pun melarikan diri. Pangeran dan paksi juga gagal menangkap ki-tumenggung bertanya ki-gede. Aku tidak dapat melakukannya, ki-gede. Tumenggung sarpa biwada itu adalah ayahku. Apalagi di hadapan ibu dan adik-adikku. Ki-gede pemanahan mengangguk-angguk kecil, sementara pangeran Benawa pun berkata, aku juga tidak dapat melakukannya. Baiklah, pangeran. Aku harus memerintahkan para petugas sandi untuk bekerja lebih keras. Ternyata mereka tidak mengetahui bahwa haria wisaka ada di rumah itu menggungsar pabi wada. Dan bahkan mereka tidak tahu bahwa telah terjadi pertempuran di halaman belakang dan halaman depan rumah itu, rumah yang harusnya diawasi, karena nama ki-tumenggung sarpa biwada sudah terkait dengan gerakan haria wisaka. Ketika paman haria wisaka dan ki-tumenggung melarikan diri keluar dari lingkungan halaman rumah itu pun tidak diketahui pula oleh para petugas sandi. Jika saja rumah itu diawasi, meskipun mereka tidak tahu bahwa paman haria wisaka ada di dalam, mereka akan dapat melihat keduanya lari keluar melalui jalan dan menuju ke arah yang berbeda. Ya, pangeran Benawa. Ini merupakan kelemahan kerja para petugas sandi yang tidak dapat dibiarkan. Apalagi sekarang, setelah haria wisaka lari dari rumah itu menggungsar pabi wada. Aku mohon maaf, paman, bahwa aku tidak dapat menangkapnya. Bukan salah pangeran. Haria wisaka termasuk bukan orang kebanyakan. Seharusnya aku datang ke rumah paksi bersama paksi dan kakang Mas Sutawijaya. Jika kami bertiga, paman haria wisaka tentu akan tertangkap. Semuanya sudah terjadi. Yang harus kita lakukan adalah peningkatan pengawasan di seluruh pajang. Mudah-mudahan haria wisaka masih belum meninggalkan gerbang kota. Mudah-mudahan, paman, jawab pangeran Benawa. Dalam pada itu, Kigede pun kemudian berkata, silahkan duduk sebentar pangeran dan kau paksi, aku ingin berbicara dengan para petugas. Silahkan, paman, jawab pangeran Benawa. Kigede pun kemudian telah meninggalkan perincitan. Di Serambi Kigede memberikan perintah-perintah kepada seorang lurah prajurit yang bertugas. Pagi ini, semua pengawasan harus ditingkatkan. Terutama di gerbang kota dan regol-regol di segala arah. Baik, Kigede. Perintah Kigede akan segera aku sampaikan kepada Kilurah Surapada. Setelah itu, perintahkan Kilurah Surapada untuk segera menghadap. Baik, Kigede. Sejenak kemudian telah terdengar derap kaki dua ekor kuda yang berlari kencang di jalan di depan rumah Kigede pemanahan itu. Ketika Kigede kembali duduk di peringgitan, maka pangeran Benawa dan paksi sudah mendapat hidangan minuman hangat. Minumlah, berkata Kigede pemanahan yang kemudian duduk kembali bersama mereka. Siapakah kedua orang berkuda itu? Paman bertanya pangeran Benawa. Prajurit yang bertugas. Aku perintahkan mereka menghubungi Kilurah Surapada. Pangeran Benawa mengangguk-angguk. Namun kemudian diraihnya mangkuk minumannya sambil berdesis, Marilah paksi. Mumpung masih hangat. Paksi pun kemudian mengangkat mangkuk pula. Namun paksi masih juga bertanya, Kigede aku sudah minum tadi semangkuk. Jawab Kigede sambil tersenyum. Namun sebelum mereka meletakkan mangkuk mereka, terdengar derap kaki kuda yang terputus di depan regol halaman. Seorang penunggang kuda telah menuntun kudanya memasuki halaman rumah Kigede pemanahan. Kilurah Surapada, Desis Kigede pemanahan. Sebenarnya lah Kilurah Surapada yang datang dan yang kemudian naik ke pendapa. Marilah, Kilurah, Kigede pun mempersilahkan. Kilurah pun kemudian telah duduk pula bersama mereka. Apakah dua orang yang aku perintahkan menemui Kilurah sudah sampai di rumah Kilurah? Kilurah Surapada mengerutkan dahinya. Dengan kerut dikening, Kilurah itu berdesis, Belum, Kigede. Belum ada orang yang datang menemuiku. Aku juga belum pulang pagi ini. Oh, Kigede mengangkuk-angkuk. Kilurah ada di mana semalam Kilurah Surapada itu pun menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dia dipandanginya pangeran benawa dan paksi berganti-ganti. Tiga orang prajurit Sandi terluka parah malam tadi, Desis Kilurah. Kigede pemanahan mengerutkan dahinya, sementara pangeran benawa dan paksi mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Kenapa bertanya Kigede? Para petugas Sandi yang mengawasi rumah itu menggung. Sarpa Biwada melihat haria wisaka melarikan diri dari rumah itu. Mereka berusaha untuk menangkapnya. Tetapi gagal. Lima orang yang mengejarnya, tiga orang terluka parah, sedang dua orang yang lain terluka ringan. Tetapi haria wisaka itu terlepas dari tangan mereka. Tumenggung Sarpa Biwada. Seorang petugas Sandi yang lain, sempat melihatnya dan mengejarnya. Tetapi juga tidak berhasil. Pangeran benawa beringsut sejengkal. Dengan bersungguh-sungguh ia berkata, ceritakan apa yang telah terjadi semalam. Pangeran, berkata Kilurah Surapada, para petugas Sandi melihat pangeran dan paksi memasuki halaman rumah itu menggung. Para petugas memang mendapat perintah khusus untuk mengamati rumah itu. Tetapi sebenarnya lah bahwa para petugas tidak tahu bahwa haria wisaka ada di rumah itu. Kehadiran pangeran benawa dan paksi di rumah itu menggung seakan-akan memberi kesempatan kepada petugas Sandi untuk beristirahat. Kami memang menjadi agak lengah. Apalagi dari dalam rumah itu tidak ada isyarat apa-apa. Kami tidak mengetahui bahwa terjadi pertempuran di dalam rumah itu. Di halaman depan dan halaman belakang, pangeran benawa meluruskan. Ya, di halaman rumah itu. Namun tiba-tiba saja seorang petugas Sandi melihat haria wisaka melarikan diri lewat halaman belakang. Beberapa orang mengejarnya sampai beberapa ratus. Patok dari rumah itu menggung. Tiba-tiba saja haria wisaka berhenti, dan terjadilah pertempuran itu. Lima orang yang mengejar haria wisaka itu pun terluka. Tiga di antara mereka sangat parah. Dan itu menggung. Seorang petugas Sandi melihatnya dan berusaha menangkapnya. Tetapi tidak berhasil, lalu kenapa kalian tidak segera memasuki rumah kita? Kitu menggung. Seorang yang gagal mengejar Kitu menggung langsung lari ke rumahku. Ia ingin segera mendapatkan bantuan karena ia pun tahu bahwa beberapa orang kawannya tengah mengejar haria wisaka. Yang lain, lima orang menjadi pingsan. Tetapi dua di antaranya segera sadar. Mereka langsung merawat ketiga orang kawannya yang terluka berat sampai kami datang ke tempat kejadian. Lalu, kalian tidak menghubungi kami ya. Kami memasuki halaman rumah Kitu menggungsar Pabiwada. Tetapi pangeran dan paksi sudah meninggalkan rumah itu. Jadi Kilurah sudah memasuki rumah kami ya. Kalian bertemu dan berbicara dengan ibu ya. Kalian menakut-nakuti ibu dan adik-adikku? Tidak, paksi. Kami hanya ingin mendengar apa yang telah terjadi di rumah itu. Wajah paksi menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia pun bertanya, apakah sekarang masih ada prajurit atau petugas Sandi yang berada di rumahku? Untuk mengamankan rumah itu, paksi, ada sekelompok prajurit yang berjaga-jaga di sana, ibuku akan menjadi ketakutan. Ia akan tertekan. Kenapa rumah itu harus dijaga? Kami justru ingin mengamankan rumah itu. Kitu menggung dan haria wisaka mungkin akan datang kembali. Apa artinya sekelompok prajurit Sandi? Jika haria wisaka datang lagi ke rumah itu bersama ayah, maka Kilurah akan mengorbankan para prajurit itu lagi sebagaimana kelima orang yang mengejar haria wisaka. Apalagi jika haria wisaka dan ayah datang bersama satu atau dua orang kawan. Mereka sudah mendapat perintah untuk memberikan isyarat dengan panah sendaran. Berbeda dengan perintah bagi lima orang yang mengejarnya. Perintah yang diberikan kepada mereka, jangan membuat orang banyak menjadi resah. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba ia pun berkata, ampun, pangeran, ampun, Ki Gede. Hamba ingin mohon diri. Hamba harus menemani ibu hamba yang ketakutan karena prajurit-prajurit yang berada di rumah hamba itu. Mereka tidak berbuat apa-apa selain mengawasi keadaan. Hamba akan meyakinkan ibu hamba, bahwa mereka tidak berbuat apa-apa, sehingga ibu tidak menjadi ketakutan. Ki Gede termangu-mangu sejenak. Namun pangeran Benawalah yang kemudian berkata, baiklah, aku akan menemanimu. Paksi mengerutkan dahinya. Sementara pangeran Benawalah pun berkata kepada Ki Gede pemanahan, maaf, paman. Aku akan menemani paksi. Kami berdua akan segera kembali kemari. Biarlah pangeran di sini saja. Aku dapat pergi sendiri. Tetapi pangeran Benawalah seakan-akan tidak mendengar kata-kata paksi itu. Bahkan pangeran Benawalah yang lebih dahulu bangkit. Sejenak kemudian paksi dan pangeran Benawalah telah melarikan kuda mereka menuju ke rumah paksi yang dijaga oleh sekelompok prajurit. Mereka masih mempertimbangkan kemungkinan Ki Tumenggung Sarpa Biwada kembali ke rumahnya bersama Haryawisaka. Sepeninggal paksi dan pangeran Benawalah, Ki Gede pun bertanya kepada Ki Surapada, bukankah para prajurit itu tidak akan mengusik Nyitumenggung dan anak-anaknya? Tidak, Ki Gede. Mereka hanya mengawasi keadaan. Mudah-mudahan mereka tidak membuat Nyitumenggung dan anak-anaknya ketakutan. Mereka tidak mendapat perintah untuk terbuat apa-apa selain mengamati keadaan. Kecuali jika Ki Tumenggung pulang, apalagi bersama Haryawisaka. Bukankah mereka tidak akan memeriksa Nyitumenggung sebagaimana mereka memeriksa orang-orang yang terlibat dalam kejahatan? Tidak, Ki Gede. Aku sendirilah yang tadi berbicara langsung kepada Nyitumenggung. Itu pun dengan sangat berhati-hati. Ki Gede pun mengangguk-angguk. Dalam pada itu, maka Ki Gede pun telah memberikan perintah-perintah baru kepada Ki Lurah Surapada untuk semakin membatasi gerak Haryawisaka dan Tumenggung Sarpa Biwada. Ki Surapada pun harus lebih menertibkan orang-orangnya yang bertugas, agar keduanya tidak dapat keluar dari kota. Baik, Ki Gede. Namun sebelum Ki Lurah minta diri, Ki Gede pun berkata, aku minta maaf, bahwa aku mempunyai dugaan yang salah terhadap kesiagaanmu, Ki Lurah. Maksud Ki Gede. Aku dan Pangeran Benawa mengira, bahwa para petugas Sandi tidak mengetahui bahwa Haryawisaka dan Kitu Menggung Sarpa Biwada meninggalkan rumah Kitu Menggung itu. Kami memang tidak segera memasuki halaman rumah itu, Ki Gede. Seperti sudah aku katakan, kami dalam keadaan yang sulit. Baru beberapa saat kemudian kami dapat melakukannya, justru ketika Pangeran Benawa dan Paksi sudah meninggalkan rumah itu. Ya, ternyata kalian telah melakukan tugas kalian dengan baik. Bahkan beberapa orang telah terluka parah. Tetapi kami gagal menangkap kembali Haryawisaka. Bukan salah kalian. Haryawisaka memang seorang yang berilmu tinggi. Karena itu, jadikanlah pengalaman, bahwa ilmu seorang prajurit Sandi Pilihan tidak dapat menangkap Haryawisaka. Ya, Ki Gede. Nah, sekarang lakukan tugas Ki Lurah dengan baik. Mungkin Ki Lurah akan bertemu dengan dua orang prajurit yang aku perintahkan untuk menghubungi Ki Surapada. Demikianlah, maka Ki Lurah Surapada itu pun minta diri untuk menjalankan kewajibannya. Sementara itu, Pangeran Benawa dan Paksi telah sampai ke Regol rumah Ki Tumenggung. Keduanya segera turun dari kuda mereka dan menuntun kuda-kuda mereka memasuki halaman. Dua orang prajurit yang bertugas di Regol segera menghentikan keduanya. Tetapi ketika prajurit itu melihat bahwa seorang di antara mereka adalah Pangeran Benawa, maka kedua orang prajurit itu segera mengangguk dalam-dalam. Pangeran Benawa dan Paksi pun menambatkan kuda mereka pada patok-patok di sebelah pendapa. Marilah, Pangeran, Paksi mempersilahkan. Namun Pangeran Benawa berkata, naiklah. Temui ibumu. Aku menunggu di sini. Demikian Paksi naik ke pendapa, seorang lurah prajurit yang memimpin sekelompok prajurit yang bertugas di rumah itu pun mendekati Pangeran Benawa. Sambil membungkuk hormat, lurah prajurit itu pun berdesis, selamat datang, Pangeran. Apakah yang dapat kami kerjakan bagi Pangeran? Tidak apa-apa. Aku tidak memerlukan apa-apa. Silahkan naik, Pangeran. Silahkan duduk. Pemilik rumah ini sudah mempersilahkan aku naik. Tetapi aku akan menunggu di sini, pemilik rumah ini. Maksud Pangeran. Anak muda yang datang bersamaku adalah pemilik rumah ini. Anak itu menggungsar pabi wadah. Ya. Apa yang akan dilaksanakan? Apakah anak muda itu harus ditangkap-ditangkap? Kenapa? Bukankah kami harus menangkap Kitu menggung jika ia pulang? Demikian pula haria wisaka jika ia datang lagi ke rumah. Ini? Apakah anak muda itu Kitu menggungsar pabi wadah bukan, Pangeran? Haria wisaka bukan, Pangeran. Jadi, apakah ia harus ditangkap? Lurah prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Sambil menggelengkan kepalanya lurah prajurit itu menjawab, tidak. Pangeran. Jika demikian, biarkan saja anak muda itu. Rumah ini adalah rumahnya. Ia berhak berbuat apa saja di rumah ini. Lurah prajurit itu menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk hormat pula, Baik, Pangeran, kembalilah kepada anak buahmu. Aku akan menunggu paksi di sini. Hamba, Pangeran, di mana mereka? Mereka tersebar di seluruh halaman rumah itu. Halaman depan dan halaman belakang. Yang sedang beristirahat berada di gandok. Kau sudah minta izin kepada Nyitu Menggung. Minta izin apa, Pangeran? Minta izin untuk mempergunakan gandok itu, apakah aku harus minta izin? Tentu. Rumah ini bukan rumahmu, tetapi aku bertugas di sini. Tugasmu apa? Mengamati rumah ini. Menangkap Kitu Menggung jika ia pulang. Juga haria wisaka jika ia kembali kemari. Apakah kau juga mendapat tugas untuk menguasai rumah ini atau bagian-bagiannya? Tidak, Pangeran. Nah, dengan demikian, maka kau harus tetap menghargai pemilik rumah ini, tetapi Kitu Menggung tidak ada di rumah. Jika tidak ada Kitu Menggung, yang berhak atas rumah ini adalah Nyitu Menggung, lurah prajurit itu mengangguk kecil sambil menjawab, Ya, Pangeran. Kau tidak boleh bertindak semena-mena terhadap keluarga Kitu Menggung. Yang harus kau tangkap adalah Kitu Menggung. Bukan keluarganya, karena yang bersalah hanya Kitu Menggung. Tetapi Nyitu Menggung tentu juga membantu, setidak-tidaknya melindungi orang-orang bersalah. Kesimpulan itu kau ambil dari mana? Seberapa jauh kuasa Nyitu Menggung di rumah ini? Jika Kitu Menggung membentaknya, apakah Nyitu Menggung berani melawan? Sekali lagi lurah prajurit itu mengangguk sambil berdesis, Ya, Pangeran. Biarlah aku nanti menemui Nyitu Menggung atas nama para prajurit. Aku harus mohon maaf atas tingkah laku kalian. Lurah prajurit itu tidak menjawab. Tetapi kepalanya tertunduk dalam. Dalam pada itu, Paksi pun telah berada di ruang dalam menemui ibunya. Dengan metu yang basah Nyitu Menggung pun berkata, Mereka datang sepeninggamu. Mungkin kau masih berada beberapa puluh langkah saja dari rumah ini. Mereka menguasai seisi rumah dan mengawasi segala sudut. Tetapi bukankah mereka tidak mengganggu ibu dan adik-adik serta seisi rumah ini? Mereka memang tidak sengaja mengganggu, Paksi. Tetapi kehadiran mereka serta sikap mereka terasa agak asing. Mungkin karena ayahmu dianggap seorang pemberontak, sehingga mereka dapat berbuat apa saja di rumah ini. Seharusnya mereka tidak berbuat seperti itu. Aku akan berbicara dengan pemimpin mereka yang bertugas di sini. Sudahlah. Biar mereka memperlakukan kami sekehendak hati mereka, itu tidak mungkin. Mereka akan dapat marah kepadamu. Kau bukan apa-apa, Paksi. Mungkin kau justru akan dianggap bersalah dan bahkan ditangkap. Mereka tidak akan menangkap aku, ibu. Aku datang bersama Pangeran Benawa, oh. Di mana Pangeran Benawa sekarang? Ada di depan, ibu. Di halaman. Nyitu menggung menarik nafas dalam-dalam. Sementara Paksi pun bertanya, di mana adik-adik, ibu? Mereka berada di dalam biliknya. Paksi mengangguk kecil. Dengan nada berat ibunya berkata selanjutnya, biarlah mereka tidak terpengaruh oleh sikap para prajurit itu. Paksi masih mengangguk-angguk. Namun sejenak kemudian adik perempuannya keluar dari biliknya. Dengan sikap yang ragu ia berdiri di depan pintu biliknya itu. Ada apa? Ger bertanya ibunya sambil mendekati anak perempuannya. Aku ingin kepakiwan, ibu. Oh, ibunya menarik nafas dalam-dalam. Pergilah, tetapi. Ibunya tersenyum. Ia tahu bahwa anak perempuannya itu merasa takut karena kehadiran para prajurit. Pergilah. Mereka tidak akan memperhatikanmu. Adik perempuan paksi adalah seorang gadis yang meningkat remaja. Tetapi badannya yang tumbuh subur, membuatnya nampak lebih tua dari umurnya, sehingga adik perempuan paksi itu seakan-akan telah benar-benar remaja penuh, bahkan mendekati dewasa. Adik perempuan paksi itu memang merasa ragu. Namun ibunya berkata, Pergilah ke pakiwan. Ibu akan berdiri di pintu seram di samping. Gadis itu pun kemudian melangkah ke pintu diantar oleh ibu paksi. Ketika anak itu keluar pintu, tidak dilihatnya seorang pun di halaman dan di sekitar pakiwan. Karena itu, maka adik perempuan paksi berlari ke pakiwan yang hanya berjarak beberapa langkah itu. Demikian anak perempuannya itu masuk ke pakiwan, maka Nyitumenggung pun telah kembali ke ruang dalam untuk berbicara bersama paksi. Namun beberapa saat kemudian, keduanya terkejut mendengar adik perempuan paksi itu menjerit. Dengan serta-merta keduanya dan bahkan adik laki-laki paksi telah keluar pula dari dalam biliknya sambil mengusap matanya. Agaknya ia telah teridur. Ketika ibunya berdiri di pintu dilihatnya anak perempuannya itu berdiri bertolak pinggang sambil berkata lantang, Kau mau apa? Kau kira kau siapa? Hi! Dua orang prajurit berdiri sambil tersenyum. Dipandanginya Nyitumenggung sambil berdesis, Anakmu cantik, nyui. Sebelum Nyitumenggung menjawab, adik laki-laki paksi telah melangkah keluar pintu serambi. Namun paksi menangkap lengannya dan berkata, Biarlah aku yang mengurusnya. Paksi melangkah mendekati dua orang prajurit itu. Dengan nada berat ia pun berkata, Apa yang kalian lakukan? Aku kakak anak ini. Oh, prajurit itu mengangguk-angguk. Katanya, aku hanya mengatakan kepadanya bahwa ia cantik. Kau tidak pantas bersikap demikian terhadap seorang gadis. Apalagi masih kanak-kanak. Apakah kau tidak melihat bahwa adikmu cantik? Bukankah ia anak itu menggung yang memberontak itu? Dan kau tentu juga anaknya. Kemarahan paksi tidak tertahan lagi. Dengan tangan kirinya ia menampar mulut prajurit itu, sehingga prajurit itu terpekek kecil. Selain terkejut, sentuhan tangan paksi terasa sakit sekali. Prajurit yang lain dengan cepat bertindak. Ia pun segera meloncat dengan menjulurkan tangannya untuk memukul wajah paksi. Tetapi paksi mengelak. Tangan itu tidak menyentuhnya. Namun justru tangan paksi yang terjulur memukul dada itu. Prajurit itu terdorong beberapa langkah surut. Tubuhnya terhuyung-huyung beberapa langkah. Sementara itu kawannya yang seorang lagi telah bersiap. Ia merasakan cairan hangat meleleh di pipinya. Ketika ia mengusap dengan punggung telapak tangannya, ia melihat darah yang segar. Sejenak kemudian, paksi harus berhadapan dengan dua orang prajurit yang marah. Seorang di antara mereka berkata kasar. Kau anak sarpa biwada. Kau juga akan memerontak seperti ayahmu. Atau kau akan menyerah? Jika kau mencoba melawan, maka kami bunuh pun tidak akan ada yang mempersoalkanmu, karena kau sudah memerontak seperti ayahmu. Paksi tidak menyaut. Tetapi tiba-tiba saja ia meloncat sambil memutar tubuhnya. Kakinya terayun mendatar mengarah ke dada. Prajurit itu tidak sempat mengelak. Kaki paksi menghantam dadanya dan melemparkannya beberapa langkah. Prajurit itu jatuh terkapar di tanah. Namun betapapun paksi marah, tetapi ia masih dapat mengekang dirinya sehingga ia tidak mempergunakan tongkatnya meskipun tongkatnya itu ada di genggaman tangannya. Kedua orang prajurit itu tiba-tiba saja merasa ngeri melawan paksi. Karena itu, seorang di antaranya telah bersuit nyaring. Beberapa orang prajurit pun berdatangan. Mereka tidak bertanya apa-apa. Tiba-tiba saja mereka telah mengepung paksi. Siapakah anak ini bertanya seorang prajurit yang baru saja datang dari halaman belakang. Anak pemberontak itu, jawab prajurit yang mulutnya berdarah. Prajurit yang baru datang itu pun menarik pedangnya sambil menggeram, menyerahlah. Kau kami tangkap. Tetapi sebelum mulutnya terkatup, tongkat paksi pun telan terjulur dan berputar dengan cepat. Prajurit itu terkejut. Tiba-tiba saja pedangnya telah terlempar dari tangannya. Para prajurit yang lain yang mengepungnya terkejut pula. Mereka pun dengan serta merta telah menarik senjata mereka pula. Dalam pada itu, adik perempuan paksi telah berlari memeluk ibunya. Sementara itu, adik laki-laki paksi telah berlari ke ruang dalam untuk mengambil sebuah tombak pendek yang masih berada di plonconnya, sedang tombak pendek yang satu lagi telah dibawa oleh ayahnya yang melarikan diri. Tetapi ibu paksilah yang menahan anak laki-lakinya. Katanya, Jangan, ger, kau masih terlalu kanak-kanak untuk melibatkan diri dalam perkelahian itu, aku tidak akan membiarkan kakang paksi mengalami cedera. Kita lihat saja, apakah kakakmu cedera? Jika kakakmu cedera kau harus menyampaikannya kepada pangeran benawa yang berada di halaman depan. Adik laki-laki paksi itu termangu-mangu sejenak. Sementara itu, paksi tidak dapat lagi menghadapi para prajurit itu tanpa memergunakan tongkatnya. Dengan demikian, maka telah terjadi pertempuran antara paksi dengan beberapa orang prajurit. Namun ternyata bahwa kemampuan paksi sangat mengejutkan para prajurit itu. Dengan tangkasnya paksi berloncatan sambil memutar tongkatnya. Sekali-sekali tongkatnya telah melemparkan senjata para prajurit itu. Namun yang lain sempat memungut senjatanya kembali. Tetapi akhirnya para prajurit itu mengakui bahwa mereka tidak akan segera dapat menangkap paksi, karena paksi mempunyai ilmu yang tinggi. Karena itu, maka salah seorang di antara para prajurit itu pun segera berlari ke halaman depan, mencari lurahnya. Ada apa bertanya lurah prajurit itu? Anak Sarpa Biwada mengamuk. Hilurah prajurit itu tidak menunggu prajurit yang memberikan laporan itu mengulanginya. Ia pun segera berlari sambil berteriak, tunjukkan, di mana anak itu. Prajurit yang memberikan laporan itu segera mengikutinya sambil berteriak, lewat seketeng sebelah kiri, hilurah. Pangeran Benawa yang duduk di tangga pendapa mendengar laporan itu pula. Ia pun segera mengerti, tentu paksilah yang dimaksud. Karena itu, maka ia pun segera berlari mengikuti lurah prajurit itu. Sebenarnya lah, bahwa paksilah yang bertempur melawan beberapa orang prajurit. Dua orang prajurit justru telah terluka oleh tongkat paksi. Seorang lagi perutnya menjadi mual dan yang lain berada dalam kegelisahan. Ketika lurah prajurit itu datang, maka para prajurit pun menyebak. Anak itu menggungsar pabiwada, kenapa kau tiba-tiba menjadi gila dan melawan para prajurit? Kau tahu, bahwa dengan demikian kau telah ikut pula menjadi pemerontak dan harus ditangkap dan dihukum sebagai seorang pemerontak. Paksi termangu-mangu sejenak. Kemudian dengan lantang ia pun menjawab, persoalannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemerontakan. Tetapi apakah kau akan membiarkan prajurit-prajuritmu, prajurit-prajurit pajang, tidak tahu diri dan bersikap tidak tahu adat? Kenapa dengan prajurit-prajuritku? Kau tentu pemimpin para prajurit yang ada di sini, ya, jawab lurah prajurit itu. Bertanyalah kepada prajurit-prajuritmu. Apa yang telah mereka lakukan? Lurah prajurit itu termangu-mangu sejenak. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya kepada para prajurit, apa yang telah terjadi? Orang yang tertua di antara para prajurit itu pun menyahut, kami tidak tahu apa maksudnya. Tiba-tiba saja anak itu menyerang para prajurit. Tetapi paksi segera menyahut, bertanyalah kepada prajuritmu yang terluka itu, apa yang kau lakukan? Aku tidak apa-apa. Aku sedang mengawasi daerah ini. Kau pengecut yang paling licik. Aku tidak tahu, kenapa tiba-tiba saja kau menyerangku dari belakang, inikah watak para prajurit pajang suara paksi terdengar mengguruh. Namun kemudian pangeran benawa yang melangkah mendekatinya sambil bertanya, apa yang sudah dilakukannya, paksi? Dua orang prajurit itu sudah mengganggu adik perempuanku. Mereka menganggap bahwa karena adik perempuanku itu anak itu menggungsar pabi wadah yang dianggap memberontak, maka ia dapat diperlakukan sekehendak hati mereka. Wajah pangeran benawa terasa menjadi panas. Ia pun kemudian berpaling kepada kedua orang prajurit yang telah terluka itu sambil berkata, Kalian telah mencemarkan nama baik prajurit pajang. Kalian tahu akibatnya? Kalian dapat digantung di halaman depan rumah ini jika aku memerintahkan. Tetapi, pangeran, potong lurah prajurit itu. Tidak ada yang dapat menghalangi aku. Kau dengar kilurah? Atau kau ingin membela dan melindungi kedua prajuritmu yang gila itu? Ampun, pangeran. Hamba tidak bermaksud demikian, apa yang ingin kau katakan? Apakah yang dikatakan oleh anak itu menggung itu benar? Iya sahabatku. Aku percaya kepada kata-katanya. Kau dengar, kilurah hamba dengar, pangeran. Sekarang, bawa orang-orangmu pergi, maksud pangeran. Bawa orang-orangmu pergi. Hi, kilurah, apakah kau tidak mendengar? Hamba mendengar, pangeran. Tetapi hamba ditugaskan untuk berjaga-jaga di rumah ini. Siapa yang memerintahkan kalian berjaga-jaga di rumah ini, kilurah? Kilurah Surapada. Siapa yang memerintahkan kalian pergi pangeran benawa? Lakukan perintahku. Kau sudah melanggar unggah ungguh. Kau yang bertanggung jawab atas tingkah laku prajuritmu. Apakah sudah wataknya prajurit pajang mengganggu anak-anak perempuan? Apakah sudah wataknya prajurit pajang mempergunakan rumah orang lain untuk kepentingannya tanpa minta izin? Kau sudah mempergunakan gandok itu sebelum kau minta izin nyitu menggung. Lurah prajurit itu menundukan kepalanya. Bawa orang-orangmu pergi. Tetapi persoalanku dengan kedua prajurit itu belum selesai. Ia telah mengotori nama kesatuan prajurit pajang, khususnya kesatuanmu. Kau harus segera menghadap kilurah Surapada. Laporkan peristiwa ini. Yang dapat kau lakukan kemudian adalah mengawasi rumah ini dari luar dinding halaman. Kilurah itu termangu-mangu sejenak. Namun pangeran benawa pun membentak. Kau dengar hamba, pangeran. Jika perbuatan seperti itu terjadi lagi, maka aku biarkan paksi membunuh kalian semuanya. Kilurah itu pun segera menyembah. Dipanggilnya semua prajuritnya dan diperintahkannya mereka keluar dari halaman untuk mengawasi rumah itu dari luar lingkungan dinding rumah itu menggung Sarpa Biwada. Demikian para prajurit itu pergi, maka nyitu menggung itu pun kemudian menghadap pangeran benawa sambil berdesis, Terima kasih, pangeran. Mereka akan berjaga-jaga di luar, bibi. Jika para prajurit itu kembali memasuki halaman rumah ini, maka merekalah yang telah memberontak dengan melawan perintahku. Hamba, pangeran. Nah, sekarang perkenankan kami kembali menemui paman pemanahan. Kami pun harus memberikan laporan kepada paman pemanahan agar paman tidak memberikan perintah yang bertentangan dengan perintahku. Hamba, pangeran. Paksi pun kemudian berkata kepada ibunya, Ibu, aku mohon diri untuk kembali menghadapki gede pemanahan. Ibunya mengangguk sambil menjawab, Baiklah, paksi. Tetapi berhati-hatilah, ya, ibu. Namun adik perempuannya tiba-tiba bertanya, Ibu, apakah kakang paksi akan pergi, ya, ger? Kakang paksi harus menghadapki gede pemanahan. Jika para prajurit itu nanti kembali, pangeran benawalah yang menyahut, mereka tidak akan kembali kemari. Mereka akan berada di luar dinding halaman rumah ini. Adik perempuan paksi itu mengangguk-angguk. Tetapi masih nampak kecemasan membayang di kedua matanya. Paksi pun kemudian mendekati adik laki-lakinya dan berkata, Kembalikan tombak itu di tempatnya. Mudah-mudahan kau tidak akan merasa perlu menggunakannya. Adik laki-laki paksi itu mengangguk. Namun ia pun berpesan, Nanti, aku minta kakang singgah kemari. Ya, paksi mengangguk-angguk, aku akan singgah kemari nanti. Demikianlah, paksi dan pangeran benawalah pun telah meninggalkan rumah itu menggungsar pabiwada. Mereka kembali menghadapki gede pemanahan. Pangeran benawalah pun telah menceritakan bahwa ia telah memerintahkan para prajurit untuk berjaga-jaga di luar dinding halaman rumah itu menggungsar pabiwada. Aku minta maaf bahwa aku telah mendahului paman, berkata pangeran benawalah. Tidak apa-apa, pangeran. Aku justru menganggap bahwa pangeran telah mengambil sikap yang benar. Aku telah mengatakan kepada kedua orang prajurit yang mencoba mengganggu adik perempuan paksi, bahwa persoalannya masih belum selesai. Ya, aku akan memerintahkan Kelurah Surapada untuk memanggil prajurit itu. Terserah kepada paman, hukuman apa yang akan paman berikan. Tetapi aku mohon bahwa keduanya setidak-tidaknya mendapat peringatan keras dan hukuman jabatan. Baik, pangeran. Atau barangkali pangeran sendiri ingin berbicara dengan kedua orang prajurit itu. Di mana mereka sekarang? Kelurah Surapada akan dapat memanggil mereka. Tidak usah, paman. Aku tidak usah menunggu terlalu lama. Aku ingin menghadap ayah anda jika paman tidak berkeberatan. Tentu tidak, pangeran. Jika yang pangeran kehendaki, aku ikut menghadap, maka aku akan mengantar pangeran. Pangeran benawat tersenyum. Katanya, bukan untuk mengantarkan aku menghadap, paman. Tetapi kita menghadap bersama-sama. Ki gede pemanahan tersenyum. Katanya, baiklah. Kita menghadap bersama-sama. Sejenak kemudian, maka ki gede pemanahan, pangeran benawa dan paksi pun telah pergi ke istana bersama empat orang pengawal ki gede pemanahan. Dalam keadaan yang gawat seperti pada saat itu, pangeran benawa akan dapat diserang setiap saat dari tempat-tempat tersembunyi oleh haria wisaka atau para pengikutnya yang setia. Apalagi setelah haria wisaka berhasil mebebaskan diri dari bilik tahanannya. Para pengikutnya yang setia itu akan merasakan sebagai pohon-pohon yang mulai layu yang disiram dengan sekelenting air yang segar. Kedatangan mereka memang agak mengejutkan Kang Jeng Sultan. Agaknya Kang Jeng Sultan belum mendapat laporan bahwa haria wisaka bersembunyi di rumah ki tu menggungsar pabiwada, tetapi luput dari penangkapan. Haria wisaka dan tu menggungsar pabiwada berhasil melarikan diri. Kang Jeng Sultan mengangguk-angguk ketika ia memandang pangeran benawa, sebelum Kang Jeng Sultan mengatakan sesuatu. Pangeran benawa telah mendahulunya, hamba yang bersalah, ayah anda. Seharusnya hamba dapat menangkap haria wisaka dan tu menggungsar pabiwada. Tetapi hamba gagal. Sudah. Jangan menyalahkan diri sendiri. Yang penting, kita berusaha menangkap kembali haria wisaka dan tu menggungsar pabiwada. Ya, ayah anda. Paksi, berkata Kang Jeng Sultan, hal ini terpaksa dilakukan karena ayahmu terbukti telah menyembunyikan seorang pemberontak di rumahnya. Segala sesuatunya terserah kebijaksanaan Kang Jeng Sultan, tetapi pajang tidak akan menjatuhkan hukuman semena-mena. Ayahmu akan diperiksa dengan teliti. Jika ternyata kesalahannya kecil, maka hukumannya pun akan menjadi sangat ringan. Bahkan mungkin dapat diampuni. Paksi hanya dapat menyembah. Tetapi suaranya rasa-rasanya terhenti di kerongkongan. Sekarang, apakah yang kakang pemanahan lakukan? Hamba telah memerintahkan pengawasan para petugas Sandi di samping meningkatkan perondaan oleh para prajurit yang bertugas di seluruh kota. Meningkatkan pengawasan sehingga memperkecil kemungkinan bagi haria wisaka untuk keluar kota. Baiklah. Aku harap kakang cepat menemukan orang itu kembali. Tentu dengan para pengikutnya yang masih berada di dalam kota. Hamba akan mencoba, Kang Jeng Sultan. Kita memang harus mengerahkan segenap tenaga dan akal untuk dapat menangkapnya kembali. Ia orang yang sangat berbahaya bagi pajang. Hamba, Kang Jeng Sultan. Benawa, berkata Kang Jeng Sultan kemudian. Hamba, ayah anda. Kau harus menjadi lebih berhati-hati. Kau adalah salah satu sasarannya. Aku minta aku mempertimbangkannya lagi, apakah cincin itu akan terus kau pakai atau disimpan saja di tempat yang tidak akan dapat diusik oleh orang lain. Hamba akan memakainya, ayah anda. Seperti gula, cincin ini akan menarik semut. Paman haria wisaka adalah salah satu dari semut itu. Mungkin ia akan datang lagi kepadaku. Jika demikian, maka kau harus selalu bersiap menghadapi segala kemungkinan. Juga di padepokanmu. Meskipun mungkin haria wisaka tidak lagi mampu mengumpulkan pengikutnya sebanyak sebelumnya, tetapi haria wisaka tetap berbahaya bagi padepokanmu di hutan jabung. Hamba, ayah anda. Nah, kakang pemanahan. Bukankah kita menjadi sibuk karena tingkah haria wisaka itu hamba, baginda. Untuk beberapa saat kang jeng sultan masih memberikan petunjuk-petunjuk kepada kigede pemanahan dan kepada pangeran benawa serta paksi. Kau akan kembali kemana, benawa? Kami akan kembali kepada pokan, ayah anda. Tetapi kami ingin singgah dan minta diri kepada bibitu menggungsar pabi wadah. Kau harus sangat berhati-hati di perjalanan jika kau hanya berdua, hamba, ayah. Namun kigede pemanahan pun berkata, biarlah empat pengawalku yang terpilih menemani pangeran dan paksi sampai kepada pokan di hutan jabung. Bukan karena aku meragukan kemampuan pangeran benawa. Tetapi jika musuh terlalu banyak, maka akan dapat terjadi kesulitan bagi pangeran dan paksi. Pangeran benawa mengangguk. Katanya, baik, paman. Kami tentu tidak berkeberatan. Demikianlah, maka pangeran benawa dan paksi pun segera mohon diri. Demikian pula kigede pemanahan yang kemudian akan menyerahkan beberapa orang pengawal pilihan yang akan menemani pangeran benawa dan paksi kembali ke hutan jabung. Pangeran benawa dan paksi tidak lama singgah di rumah kigede pemanahan. Setelah kigede menunjuk empat orang pengawal yang meyakinkan, maka pangeran benawa dan paksi pun segera minta diri. Mereka masih akan singgah untuk minta diri kepada Nyitumenggung Sarpa Biwada. Ketika paksi dan pangeran benawa minta diri, Nyitumenggung yang bukan seorang yang cengeng itu mengusap matanya. Hidupnya menjadi sangat rumit. Keluarganya terpecah-pecah dan bahkan saling bermusuhan. Nyitumenggung memang menjadi sangat kecewa dan menyesal bahwa suaminya telah terlibat di dalam gerakan yang dilakukan oleh Haryawisaka. Tetapi semuanya itu sudah terjadi. Berhati-hatilah, paksi, pesan ibunya. Ya, ibu. Pangeran, berkata Nyitumenggung kepada pangeran benawa, hamba titipkan paksi kepada pangeran dan seisi padepokan. Kami akan saling menjaga, bibi. Terima kasih, pangeran. Tetapi bibi juga harus berhati-hati. Mungkin keadaan akan dapat menjadi semakin rumit. Tetapi jangan takut bahwa para prajurit tidak akan mengganggu keluarga bibi lagi. Hamba, pangeran. Di mana saja, di lingkungan apa saja, tentu ada orang-orang yang menyalahi paugeran. Juga di lingkungan keprajuritan. Aku mohon maaf, bibi. Tetapi semuanya itu sudah diketahui oleh paman pemanahan. Paman pemanahan akan mengambil langkah-langkah yang perlu. Terima kasih, pangeran. Demikianlah, setelah paksi minta diri kepada ibunya, kepada adik-adiknya, maka paksi pun meninggalkan rumahnya, ia masih mendengar adik perempuannya menangis. Ibunya dan adik laki-lakinya berusaha membesarkan hatinya. Sejenak kemudian, paksi dan pangeran benawa telah berpacu menuju ke hutan jabung. Empat orang prajurit pilihan menyertai mereka. Namun ternyata mereka tidak mengalami hambatan apapun di perjalanan. Mereka sampai di padepokan setelah hari gelap dengan selamat. Mereka memasuki padepokan setelah lampu-lampu minyak serta oncor jarak diregol, dinyalakan. Ki Panengah, Ki Waskita, Raden Sutawijaya serta para cantrik menerima keduanya dengan dada yang berdebar-debar. Rasa-rasanya mereka ingin segera tahu, apa yang telah terjadi. Pangeran Benawalah yang kemudian bercerita tentang apa yang telah ditemuinya bersama paksi di pajang. Tentang Hariawisaka yang ternyata memang bersembunyi di rumah paksi. Tentang Hariawisaka yang berhasil lolos dan tentang Kitu Menggung yang melarikan diri dari rumahnya. Ki Panengah, Ki Waskita, Raden Sutawijaya dan mereka yang lain mendengarkan cerita pangeran benawa itu dengan sungguh-sungguh. Aku menyesal sekali bahwa aku tidak dapat menangkap paman Hariawisaka, berkata pangeran benawa kemudian. Tetapi itu bukan salah pangeran, berkata Ki Waskita. Kita semuanya mengetahui bahwa Hariawisaka adalah orang berilmu tinggi, sehingga kemungkinan untuk melepaskan diri dari tangan pangeran memang besar. Kecuali jika Hariawisaka itu tanggon. Bertempur sampai akhir. Pangeran Benawalah yang mengangguk-angguk. Ia pun kemudian juga bercerita tentang Kitu Menggung yang juga sempat melarikan diri. Itu juga bukan salah paksi, berkata Ki Waskita, ikatan keluarga yang ada antara paksi dan Kitu Menggung tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Dan itu tentu dialami oleh setiap orang. Raden Sutawijaya menarik nafas panjang. Katanya, kalau saja waktu itu aku ikut. Sudahlah. Yang penting adalah menghadapi keadaan itu sebagai satu kenyataan, berkata Ki Panengah. Apakah keadaan itu akan berpengaruh terhadap kehidupan di padepokan ini? Mungkin sekali, Ki Panengah. Ayah Anda dan Paman Pemanahan memperingatkan, agar kita semuanya berhati-hati. Padepokan ini tentu masih tetap menjadi sasaran bidikannya. Tanya, peringatan itu harus kita perhatikan. Aku pun ingin memperingatkan Pangeran Benawa, bahwa Haria Wisaka tentu masih menginginkan cincin itu. Ya, Ki Panengah, sahup Pangeran Benawa. Ayah Anda juga memperingatkan aku, peringatan itu harus Pangeran perhatikan, berkata Ki Waskita. Pangeran Benawa tersenyum. Katanya, aku mengerti, Ki Waskita. Tetapi aku masih berniat untuk menjadikan cincin ini umpan bagi mereka yang bernafsu untuk menguasai masa depan. Bukan cincin itu yang akan menjadi umpan. Tetapi Pangeran Benawa sendirilah umpan itu. Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Ki Waskita berkata selanjutnya, hanya satu peringatan, Pangeran. Seperti juga Ayah Anda Pangeran memberikan peringatan. Bagaimanapun juga Pangeran ada di dalam lingkungan kami. Pangeran Benawa mengangguk-angguk. Nah, Pangeran dan Paksi tentu letih. Silahkan beristirahat dahulu. Nanti kita akan berbincang lagi, berkata Ki Panengah kemudian. Ya, Ki Panengah. Aku akan pergi ke Pakkiwan. Demikianlah, setelah Pangeran Benawa dan Paksi mandi dan berbenah diri, maka sambil makan malam, Pangeran Benawa dan Paksi masih saja mendapat pertanyaan-pertanyaan. Giliran para cantriklah yang lebih banyak terbicara. Mereka ingin lebih banyak mengetahui, apa saja yang telah terjadi. Ki Kriyadama yang lebih banyak berada bersama para prajurit yang bertugas membantu membangun sebuah padepokan yang besar telah berada di bangunan induk pula. Ternyata Ki Kriyadama pun ingin mengetahui lebih banyak tentang Ki Tumenggung Sarpa Biwada dan tentang Haria Wisaka. Ternyata peringatan Kang Jeng Sultan dan Ki Gede Pemanahan itu banyak mempengaruhi sikap seisi padepokan itu. Ki Panengah, Ki Waskita, Ki Kriyadama dan kemudian juga pemimpin prajurit pajang yang bertugas di alas jabung, memperhatikan peringatan itu dengan sungguh-sungguh. Di hari-hari berikutnya, maka pengawasan di sekitar padepokan itu pun semakin ditingkatkan. Hubungan dengan pajang pun menjadi semakin sering untuk saling mendapatkan keterangan. Para penghubung seakan-akan hilir mudik antara pajang dan alas jabung yang memang tidak terlalu jauh. Sementara itu, para petugas sandi di kota pun semakin meningkatkan pengamatan mereka. Namun mereka masih belum dapat menemukan persembunyian Haria Wisaka. Dengan demikian, maka Ki Gede Pemanahan pun berkesimpulan bahwa masih banyak pengikut setia Haria Wisaka yang berada di dalam kota. Mereka sama sekali tidak merasa takut mendengar ancaman hukuman berat bagi yang menyembunyikan Haria Wisaka. Namun para petugas sandi itu memperhitungkan bahwa Haria Wisaka masih berada di dalam kota. Para petugas sandi mengawasi dengan ketat setiap jalur jalan keluar kota. Bahkan pedati-pedati pun tidak luput dari pengamatan para petugas. Tetapi Haria Wisaka masih belum dapat diketemukan. Dalam pada itu, rumah Ki Tumenggung Sarpa Biwada masih saja diawasi oleh para prajurit. Namun yang tugasnya kemudian telah dilimpahkan kepada para petugas sandi. Tetapi dari hari ke hari, tidak ada tanda-tanda bahwa Ki Tumenggung Sarpa Biwada akan pulang. Suasana rumah itu semakin lama menjadi semakin muram. Sepekan setelah Ki Tumenggung Sarpa Biwada meninggalkan rumahnya, Paksi telah mengunjungi ibunya. Tidak bersama pangeran Benawa, tetapi bersama Raden Sutawijaya yang juga ingin menghadap ayahnya setelah sudah agak lama ia tidak pulang. Jantung Paksi terasa berdenyut semakin cepat ketika ia melihat ibunya yang kusut. Adik-adiknya yang muram. Maaf, ibu, jika yang terjadi telah membuat rumah ini menjadi berduka, ibunya tidak segera menjawab. Tetapi matanya menjadi berkaca-kaca. Semuanya tentu akan berakhir, Bibi, berkata Raden Sutawijaya. Mudah-mudahan keluarga ini akan segera menemukan keceriaannya kembali. Mudah-mudahan, Raden. Tetapi seandainya sebuah mangkuk, keluarga ini sudah retak. Apakah ada perekat yang akan dapat memulihkannya kembali? Mungkin, Bibi. Tetapi bukan berarti bahwa matahari tidak akan bersinar lagi di rumah ini. Mungkin dalam keutuhan yang lain dari yang terdahulu, tetapi tidak kalah nilainya. Aku dan anak-anakku memang harus menerima kenyataan ini. Sejak semula aku memang sudah menduga, bahwa pada suatu saat hukuman itu akan datang juga menimpaku, bahkan menimpa seluruh keluarga kami. Hukuman apa yang ibu maksudkan bertanya Paksi? Metu ibunya yang berkaca-kaca itu mulai menitikan air yang bening. Tidak, Paksi. Maksudku, bahwa tidak selamanya hidup ini seperti biduk yang dikayuh di permukaan air yang tenang. Pada satu saat, angin akan bertiup dan mengguncang wajah air sehingga timbul gejolak-gejolak yang akan mengguncangkan biduk itu. Paksi mengerutkan dahinya. Ia merasakan keluhan ibunya itu jauh lebih dalam dari yang dikatakannya. Tetapi Paksi tidak ingin mengungkit luka di hati ibunya lebih dalam lagi. Untuk beberapa lama Paksi dan Raden Sutawijaya berada di rumah itu, mereka berbincang dan berusaha membuat adik-adik Paksi sedikit cerah dengan gurau-gurau segar. Namun mereka tidak dapat terlalu lama berada di rumah itu. Paksi dan Raden Sutawijaya pun kemudian telah minta diri. Aku pun akan menengok ke rumahku, bibi. Sudah lama aku tidak pulang menemui ayah dan sudah lama pula tidak menghadap ayahanda Sultan. Nyitu menggung mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih atas kunjungan Raden. Ibu Paksi itu pun kemudian mengusap Dahi Paksi dengan jari-jari tangannya sambil berdesis. Paksi, biarlah aku memikul beban ini. Aku selalu berdoa agar kau dan adik-adikmu kelak menemukan satu kehidupan yang lebih baik dari orang tuamu. Terima kasih, Ibu, Desis Paksi. Jika ada waktu, perlukan mengunjungi kami, ya, Ibu. Kakang, Desis adiknya laki-laki, sebenarnya aku ingin ikut Kakang dan tinggal di Padepokan. Tetapi aku tidak dapat meninggalkan ibu dan adik perempuan kita. Paksi menepuk bahu adiknya sambil berdesis, untuk sementara sebaiknya kau memang tinggal di rumah mengawasi ibu dan adikmu. Aku tahu, betapa inginnya kau berguru untuk menuntut ilmu. Tetapi agaknya keadaan masih belum mengizinkanmu. Ya, Kakang, aku mengerti. Selamat tinggal. Aku akan berusaha untuk segera dapat menengok kalian lagi. Sejenak kemudian, maka Paksi dan Raden Sutawijaya pun telah meninggalkan rumah itu. Mereka masih akan menghadapki gede pemanahan dan Sutawijaya ingin menunjukkan dirinya di hadapan Kang Jeng Sultan, karena ia sudah lama tidak menghadap payahanda angkatnya itu. Paksi dan Raden Sutawijaya sempat bermalam semalam di rumah kik gede pemanahan. Mereka merencanakan keesokan harinya, mereka akan kembali kepada Padepokan di hutan Jabung. Namun pada malam itu, yang tidak diduga sama sekali oleh Paksi telah terjadi. Ternyata dengan kemampuannya yang tinggi, Ki Tumenggung dapat menyusup melewati pengawasan para petugas Sandi masuk ke rumahnya meloncati dinding kebun belakang. Nyi Tumenggung terkejut sekali ketika ia mendengar dinding biliknya diketuk orang justru dari luar. Nyi, Nyi, terdengar suara tertahan-tahan. Kakang Tumenggung desis Nyi Tumenggung. Ya, Nyi. Aku. Buka pintu. Tetapi pintu dapur saja. Hati-hatilah. Rumah ini diawasi. Nyi Tumenggung pun segera bangkit. Dengan hati-hati ia pergi ke belakang langsung ke dapur. Malam sudah larut. Tidak ada orang di dapur. Lampu pun sudah padam. Namun karena Nyi Tumenggung sudah terbiasa berada di dalam dapur itu, maka Nyi Tumenggung pun berhasil menemukan pintunya tanpa menyalakan lampunya. Demikian pintu terbuka, maka Nyi Tumenggung melihat dalam keremangan malam, dua orang berdiri di depan pintu. Seorang di antara mereka langsung dikenalinya sebagai suaminya. Kakang, desis Nyi Tumenggung. Kitu Menggung tidak langsung menjawabnya. Tetapi ia pun segera melangkah masuk sambil berdesis kepada kawannya, cepat. Masuklah. Kawannya itu pun segera masuk ke dalam dapur yang gelap itu. Kau tidak usah menyalakan lampu, Nyi. Kami dapat melihat jelas dalam kegelapan. Nyi Tumenggung memang tidak menyalakan lampu. Katanya kemudian, marilah, silahkan masuk ke ruang dalam. Aku hanya sebentar, Nyi. Kenapa hanya sebentar? Aku tidak ingin ditangkap dan disimpan di bilik tahanan seperti haria wisaka. Jika aku yang menjalaninya, agaknya aku tidak akan mampu melepaskan diri sebagaimana haria wisaka. Lalu, apakah maksud Kakang Tumenggung pulang malam ini jika Ki Tumenggung terancam bahaya? Aku akan mengambil anak kita, maksud Kakang? Anak laki-laki kita harus menjadi orang yang pinunjul. Ia tidak boleh seperti ayahnya yang tidak berdaya dalam keadaan yang gawat seperti ini. Lalu, aku akan membawanya ke sebuah perguruan. Maksud Kakang, anak itu akan dibawa menyusul paksi? Tidak. Aku tidak sebodoh itu. Paksi telah dipengaruhi oleh lingkungannya, oleh guru-gurunya dan oleh orang-orang dengki, agar melawan ayahnya, tetapi Kakang berpihak pada haria wisaka. Apapun yang aku lakukan, ia tidak boleh menentangku. Bahkan menjerumuskan aku ke dalam petaka. Jadi, apa yang akan Kakang lakukan sekarang? Aku sudah berhubungan dengan sebuah perguruan yang dapat dipercaya. Perguruan yang memiliki keunggulan dalam segala hal dari perguruan hutan jabung itu. Perguruan mana itu, Kakang? Maaf, Nyi. Untuk sementara aku masih harus merahasiakannya. Jika aku menyebutnya, mungkin rahasia itu akan dapat didengar oleh orang lain. Apakah keberatannya jika tempat berguru anak kita diketahui oleh orang lain? Pertanyaan yang sangat bodoh, sahut kita menggung. Kau tahu bahwa aku sedang diburu sekarang. Jika tempat berguru anak kita diketahui, maka anak kita itu tentu akan diambil oleh pemanahan. Apakah anak kita juga dianggap bersalah? Bersalah atau tidak bersalah? Tetapi ia adalah anak seorang pemberontak? Kakang. Jangan disusali. Bagaimana dengan paksi? Ia juga anak pemberontak. Tetapi ia sudah menunjukkan pengkhianatannya kepada ayahnya untuk keselamatannya sendiri. Tentu bukan karena itu, Kakang. Sudahlah. Karena apapun juga, tetapi sekarang yang penting aku akan menyelamatkan anak laki-laki kita yang masih mungkin diselamatkan secara jiwani. Tentu saja juga secara kewadagan. Apakah itu berarti bahwa sikapnya kelak akan berbeda dengan sikap paksi? Tentu. Aku tidak ingin anak kita yang seorang ini juga berhianat terhadap ayahnya sebagaimana anak kita yang sulung. Kakang, apakah mungkin kelak pada suatu saat mereka akan berhadapan sebagai lawan? Kitu menggung termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, apa salahnya? Mereka masing-masing memiliki keperibadian mereka sendiri. Mereka mempunyai sikap sendiri, cita-cita sendiri dan kebenaran atas dasar keyakinan mereka sendiri-sendiri. Jangankan mereka bersaudara, sedangkan paksi sudah berani menentang ayahnya. Tidak, Kakang. Aku tidak ingin perpecahan di antara keluarga semakin menjadi-jadi. Kita sudah terbelah. Jika anak itu tidak berpihak kepadaku, ia akan berpihak kepada paksi. Nah, apa bedanya menurut pengelihatanmu atas keutuhan keluarga kita? Bukankah yang pecah itu tidak akan terpaut kembali? Biarlah yang retak sekarang tetap retak. Tetapi aku tidak mau melihat anak-anak kita akan berdiri berseberangan. Tetapakah sudah melihatnya sekarang? Kau tidak usah menunggu kelak. Anakmu sudah berani melawan suamimu. Jika itu sudah terjadi, biarlah itu saja yang terjadi. Tidak. Jika aku tidak membawa anak laki-laki kita yang muda itu, maka kelak anak itu akan memusuhiku. Mungkin lebih parah dari paksi dan bahkan mungkin anak itulah yang kelak akan membunuhku. Tetapi aku tidak mau melihat anak kita bermusuhan dan saling mendendam. Sudahlah. Biarlah aku yang menentukan. Tidak, Kakang. Jangan bawa anak itu, diamlah. Aku akan membawanya, jangan, Kakang. Ketika kitu menggung melangkah ke pintu yang menuju ke longkangan, kemudian lewat butulan masuk ke seram di samping dan langsung masuk ke ruang dalam, nyitu menggung itu pun telah menahannya dengan memegangi lengannya. Jangan, Kakang. Jangan bawa anak kita. Biarlah ia di rumah menemani aku. Tetapi kitu menggung tidak menghiraukannya. Dikibaskannya tangan nyitu menggung sehingga terlepas. Namun nyitu menggung itu tiba-tiba mengancam, Kakang. Aku tahu bahwa di luar ada beberapa orang prajurit atau prajurit sandi yang bertugas. Jika Kakang tetap berniat membawa anak kita, maka aku akan menjerit-jerit. Jadi, kau pun ingin aku mati. Tidak. Aku hanya ingin kau tidak membawa anakmu, aku tidak peduli. Ketika kitu menggung melangkah, maka sekali lagi nyitu menggung memegangi lengannya. Kitu menggung pun menjadi jengkel. Dikibaskannya nyitu menggung lebih keras lagi, sehingga nyitu menggung itu terpelanting dan jatuh menimpa amben bambu. Bagian belakang pelinganyalah yang membentur waton amben yang terbuat dari bambu itu. Nyitu menggung tidak sempat menjerit. Tubuhnya pun kemudian jatuh terbaring di lantai dapur. Nyai, nyai, kitu menggung pun kemudian berjongkok di sebelah tubuh nyitu menggung. Dengan cemas ia memanggil-manggil istrinya yang terbaring diam. Ia menjadi pingsan, desis kawan kitu menggung. Aku tidak bermaksud menyakitinya. Bukan salah kitu menggung. Tetapi bagi kita ini adalah satu kebetulan. Kitu menggung dapat membawa anak kitu menggung itu tanpa dihalangi oleh nyitu menggung. Kitu menggung sarpa biwada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bangkit sambil berdesis, Baiklah, marilah kita ambil anak itu. Keduanya pun kemudian meninggalkan nyitu menggung yang pingsan. Kitu menggung telah mengangkat tubuhnya dan membaringkannya di amben panjang. Kitu menggung pun kemudian telah membawa kawannya masuk ke ruang dalam langsung ke bilik anaknya. Anak itu terkejut ketika kitu menggung membangunkannya. Dengan serta merta kitu menggung pun berkata, Berpakaianlah. Kita akan pergi. Ayah, kita akan pergi kemana nanti kau akan tahu, bersama ibu dan adikku? Tidak. Kau akan pergi sendiri bersama ayah, kemana, ayah? Sudah aku katakan, nanti kau akan tahu, bagaimana dengan ibu dan adik? Mereka tidak akan diganggu. Kitalah yang selama ini terancam karena kau anak laki-laki yang sudah menjadi remaja. Apakah ibu tidak berkeberatan? Tidak. Kita tinggalkan ibu dan adik sendirian tanpa perlindungan sama sekali? Sudah aku katakan, ibumu tidak akan diganggu. Bukankah mereka berjaga-jaga di luar halaman? Ya, setelah para prajurit itu berkelahi melawan kakang paksi. Ada dua orang prajurit yang mengganggu adik. Kakang paksi menjadi marah. Meskipun kakang paksi berkelahi melawan beberapa orang prajurit yang bertugas mengawasi rumah ini, tetapi kakang paksi menang. Kakakmu kemudian tidak ditangkap? Tidak. Pangeran Benawa yang mendapat laporan dari kakang paksi menjadi sangat marah. Para prajurit itu pun telah diusir dan harus mengawasi rumah ini dari luar dinding. Kitu menggung termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Nah, jika demikian, ibumu dan adikmu itu tidak akan ada yang mengganggu lagi. Bersiaplah. Kita akan segera pergi. Waktu kita sangat terbatas. Adik paksi itu masih saja ragu-ragu, sehingga ayahnya mementak, cepat, sebelum leherku dijerat oleh para prajurit Sandi. Apakah kita akan menemui kakang paksi cepatlah? Adik laki-laki paksi itu tidak sempat bertanya lebih jauh. Ketika ia masuk ke dalam bilik ibunya untuk minta diri, ibunya tidak berada di biliknya. Di mana ibu, ayah? Akulah yang seharusnya bertanya kepadamu, karena kau yang tinggal di rumah, tetapi tadi ibu sudah berada di biliknya. Sudahlah. Mungkin ibu sedang mempunyai keperluan di belakang atau di pakiwan atau di mana saja. Sekarang kita akan meninggalkan rumah ini. Aku harus minta izin kepada ibu. Tidak perlu. Keadaan sangat gawat sekarang. Marilah, sebelum para prajurit tahu aku ada di sini. Tetapi ibu akan mencari aku. Ibu akan menjadi cemas, bahwa aku disangkanya hilang. Besok malam aku akan datang kembali memberitahukan kepada ibumu. Tanpa membawa kau, aku dapat leluasa masuk keluar rumah ini meskipun rumah ini diawasi oleh prajurit-prajurit Sandi yang dungu itu. Tidak, ayah. Aku harus bertemu ibu lebih dahulu. Tetapi adik paksi itu terkejut. Tiba-tiba saja ayahnya telah mengacungkan tombak pendeknya ke dadanya, jangan ribut. Aku ingin menyelamatkanmu dari kuasa kesewenang-wenangan di pajang. Kau harus menjadi orang yang memiliki kemampuan dan ilmu yang sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari kemampuan dan ilmu ayahmu. Karena itu, ikut aku sekarang. Adik laki-laki paksi itu tidak dapat membantah lagi. Ia pun kemudian telah membenahi pakaiannya dengan cepat. Bawa tombak pendek yang satu lagi. Anak itu tidak membantah. Ia pun segera memungut tombak pendek yang satu lagi dari pelonconnya dan membawanya. Bertiga mereka meninggalkan rumah itu. Kawan Kitu Menggung itu merayap di depan untuk mengawasi suasana. Baru kemudian Kitu Menggung dan anak laki-lakinya. Mereka meloncati dinding kebun belakang. Bergeser dengan sangat berhati-hati menjauhi rumah Kitu Menggung Sarpa Biwada. Ternyata ketiga orang itu dapat melepaskan diri dari penglihatan para prajurit Sandi yang mengawasi rumah Kitu Menggung Sarpa Biwada sehingga Kitu Menggung itu menjadi semakin lama semakin jauh menuju ke tempat persembunyiannya yang tidak tercium oleh para petugas Sandi. Sementara itu, Nyitu Menggung yang pingsan di dapur perlahan-lahan mulai sadar. Mula-mula ia membuka matanya. Yang nampak hanyalah kegelapan, karena ia berada di dapur yang gelap. Dicobanya mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Sekali-sekali Nyitu Menggung itu berdesah karena bagian belakang kepalanya terasa sangat sakit. Nyitu Menggung itu pun kemudian mulai teringat bahwa ia terjatuh dan belakang telinganya membentur waton amben di dapur. Perlahan-lahan ingatannya pun menjadi utuh kembali. Ia dapat mengingat seluruhnya apa yang telah terjadi, sejak Kitu Menggung mengetuk pintu sampai Kitu Menggung mengibaskan tangannya demikian kerasnya sehingga ia terjatuh menimpa amben bambu. Ia pun kemudian teringat pula, apa yang akan dilakukan oleh suaminya terhadap anak laki-lakinya yang kecil, yang akan dibawanya ke sebuah perguruan yang tidak diketahuinya. Dengan serta merta Nyitu Menggung itu bangkit dan dengan tergesa-gesa pula beranjak dari tempatnya. Tetapi karena gelap dan kepalanya yang masih terasa sakit, maka Nyitu Menggung itu justru menyentuh geledek. Ketika ia terdorong ke samping, kakinya terantuk ompak tiang dapur. Nyitu Menggung terjatuh lagi. Tetapi ia tidak sempat merasakan betapa kelingking kakinya yang terantuk batu ompak itu sakit sekali. Demikian ia bangkit, maka Nyitu Menggung itu telah berjalan lagi menuju ke pintu. Ketika Nyitu Menggung memasuki bilik anak laki-lakinya, jantung pun berdesir. Anak itu sudah tidak ada di dalam biliknya. Jantung Nyitu Menggung berdegup semakin cepat. Ketika ia berlari ke biliknya, ia tidak melihat Kitu Menggung di dalamnya. Bahkan Kitu Menggung sudah tidak ada di mana-mana di dalam rumah itu. Bahkan tombak yang satu yang berada di pelonconnya sudah tidak ada lagi. Adalah di luar sadarnya ketika tangis Nyitu Menggung itu meledak. Setiap kali matanya berkaca-kaca, ia masih selalu sempat mengendalikan dirinya meskipun air matanya meleleh juga dari matanya. Bahkan kadang-kadang ia terisak juga. Tetapi ketika ia mengetahui bahwa anak laki-lakinya yang muda dibawa ayahnya untuk ditempa menjadi seorang yang berilmu tinggi, yang kelak akan dihadapkan kepada kakaknya sendiri, maka Nyitu Menggung itu tidak dapat lagi menahan gejolak perasaannya. Tiba-tiba saja ia tidak lagi dapat menahan diri ketika Nyitu Menggung itu menjerit, Anakku! Anakku! Anak perempuannya terkejut. Demikian ia terbangun, maka ia pun segera berlari keluar dari biliknya. Dilihatnya ibunya anak itu pun telah menangis menjerit-jerit pula. Tanpa terkendali anak itu berteriak, Ibu, ibu! Ternyata bahwa para pembantu di rumah Kitu Menggung itu pun telah terbangun. Mereka pun segera pergi ke ruang dalam. Namun karena pintu diselarak dari dalam, maka mereka pun mengetuk-getuk pintu sambil memanggil-manggil, Nyitu Menggung, Nyitu Menggung, Apa yang terjadi? Nyitu Menggung seakan-akan tidak mendengarnya. Jantungnya serasa hancur di dalam dadanya. Yang terdengar adalah suara tangisnya sendiri serta suaranya yang memanggil-manggil anaknya. Anak perempuannya itulah yang kemudian berlari membuka pintu yang menghadap ke belakang. Dua orang pembantunya, suami istri, segera meloncat masuk sambil bertanya, Apa yang terjadi? Aku tidak tahu, jawab anak perempuan itu. Namun pembantunya yang laki-laki melihat pintu butulan yang menuju kelongkangan justru terbuka. Dengan tergesa-gesa ia pergi kelongkangan. Namun tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Dalam pada itu, dua orang prajurit sandi yang bertugas di luar halaman rumah Kitu Menggung yang kebetulan berjalan di jalan di depan rumah, telah mendengar jerit Nyitu Menggung pula. Untuk beberapa saat mereka menjadi ragu-ragu. Apakah mereka dibenarkan masuk ke halaman? Pangeran Benawa sudah berpesan, bahwa jika seorang prajurit memasuki halaman rumah itu, maka ia dapat dianggap memberontak karena menentang perintah Pangeran Benawa. Tetapi agaknya ada sesuatu yang terjadi. Akhirnya keduanya sepakat untuk memasuki halaman rumah itu. Dengan sigapnya keduanya pun segera naik ke pendapa dan langsung berlari ke peringgitan. Seorang di antaranya segera mengetuk pintu sambil memanggil pula, Nyitu Menggung, Nyitu Menggung. Pelayan laki-laki Nyitu Menggung yang sudah ada di ruang dalam itulah yang bertanya, siapa di luar? Kami berdua, prajurit yang bertugas mengawasi rumah ini. Tolong buka pintu. Apa yang telah terjadi di sini? Pembantu laki-laki itu pun segera membuka pintu peringgitan. Dua orang prajurit berdiri tegak di depan pintu. Seorang di antara mereka bertanya, apakah kami diperbolehkan masuk? Silahkan, kisana. Kedua orang prajurit sandi itu pun kemudian melangkah masuk. Seorang di antara mereka itu pun mengangguk hormat sambil bertanya, apa yang telah terjadi, Nyitu Menggung. Kami mendengar Nyitu Menggung menjerit dan anak perempuan Nyitu Menggung itu menangis berteriak-teriak. Mungkin kami dapat membantu jika Nyitu Menggung memerlukannya. Anakku, kisana, kenapa? Anakku laki-laki telah dibawa oleh ayahnya. Maksud Nyitu Menggung, dibawa oleh Kitu Menggung ya? Kapan, nyai? Baru saja, kisana. Ketika Nyitu Menggung menjerit? Tidak. Aku baru saja sadar dari pingsan. Ketika aku melihat bilik anakku, anakku tidak ada, Nyitu Menggung tahu, bahwa anak itu dibawa oleh ayahnya. Kitu Menggung baru saja ada di sini. Ia memang akan mengambil anak itu. Ketika aku menahan dengan memegangi lengannya, maka aku dikibaskannya sehingga aku terlempar jatuh menimpa waton amben bambu. Aku menjadi pingsan. Ketika aku sadar dan memasuki bilik anakku, anakku sudah tidak ada. Kitu Menggung pun sudah tidak ada pula. Jadi Kitu Menggung baru saja datang kemari bertanya prajurit Sandi itu. Ya, kedua orang prajurit itu saling berpandangan sejenak. Yang seorang kemudian berkata, laporkan kepada Ki Lurah. Seorang dari kedua orang prajurit Sandi itu pun segera meninggalkan tempat itu untuk memberi laporan kepada Lurah prajurit yang sedang bertugas malam itu. Sejenak kemudian, beberapa orang prajurit telah berada di rumah itu. Para pembantu Kitu Menggung tidak ada yang dapat memberikan keterangan kecuali Nyitu Menggung sendiri. Lurah prajurit yang memimpin tugas malam itu dengan membawa obor belarak telah memeriksa bagian belakang halaman rumah Kitu Menggung. Mereka memang melihat jejak kaki serta jejak landaan tombak yang agaknya menyentuh tanah. Perumputan dan ranting-ranting perdu itu menunjukkan arah mereka, berkata Kilurah. Jejak yang mereka lihat bukan saja saat Kitu Menggung meninggalkan rumah itu, tetapi juga saat mereka datang. Kita harus melaporkannya kepada Ki Surapada, berkata Lurah prajurit yang bertugas. Mudah-mudahan kita tidak digantung karena kelengahan kita. Kitu Menggung memang cerdik, desis seorang prajurit. Tidak, sahut Lurah prajurit, kitalah yang lengah, sehingga kita tidak melihat orang itu datang. Buat apa sekelompok prajurit Sandi berada di sekitar rumah ini, jika Kitu Menggung masih dapat pulang tanpa kita ketahui? Para prajurit Sandi itu terdiam. Mereka hanya dapat menundukkan kepalanya. Lebih gila lagi jika jejak yang seorang lagi adalah Haria Wisaka, desis Lurah prajurit itu. Jika demikian Nyitumenggung tentu mengenalinya. Tetapi bukankah Nyitumenggung tidak mengatakan bahwa yang seorang lagi adalah Haria Wisaka berkata salah seorang prajurit. Mungkin saja Nyitumenggung sengaja menyesatkan kesan kita tentang orang yang datang itu. Jika Nyitumenggung berniat seperti itu, ia tidak akan menangis dan berteriak memanggil anaknya. Prajurit itu terdiam. Sementara Ki Lurah berkata, lihat jejak ini dan telusuri sampai sejauh mana dapat diketahui dan ke arah mana perginya. Demikianlah, dua orang telah diperintahkannya menyelusuri jejak, dan dua orang yang melapor kepada Ki Surapada. Demikian mereka pergi, maka Lurah prajurit itu pun menemui Nyitumenggung sambil bertanya, Nyitumenggung, apakah kami harus keluar lagi dari halaman rumah ini? Jika Nyitumenggung menghendaki kami keluar, maka kami akan keluar sesuai dengan perintah Pangeran Benawa. Tetapi jika Nyitumenggung menghendaki kami berada di dalam, maka kami akan berada di dalam. Bukan maksud kami menentang perintah Pangeran Benawa, tetapi karena kami memenuhi keinginan Nyitumenggung. Silahkan berada di dalam di sisa malam ini, Kilurah, jawab Nyitumenggung. Dalam pada itu, dua orang prajurit telah berada di rumah Ki Surapada. Mereka segera memberikan laporan tentang kedatangan Ki Tumenggung Sarpa Biwada di rumahnya. Kilurah Surapada menjelenggelengkan kepalanya. Katanya, bagaimana hal itu dapat terjadi? Bagaimana mungkin Ki Tumenggung datang tanpa kalian ketahui? Kedua orang prajurit Sandi itu hanya menundukan kepala mereka. Aku sudah terlalu banyak membuat kesalahan. Jika saja aku tidak berhubungan dengan Ki Gede Pemanahan yang pengampun, mungkin aku sudah digantung di alun-alun. Ampun, Kilurah. Kau dapat dengan ringan minta ampun. Tetapi akulah yang harus bertanggung jawab. Waktu yang diberikan kepadaku sudah terlalu lama untuk memburu haria wisaka. Dan sekarang, mukaku seakan-akan telah dibedaki dengan lumpur. Kedua orang prajurit itu masih berdiam diri. Mereka pun mengakui kesalahan mereka, bahwa mereka tidak tahu bahwa Ki Tumenggung itu masuk ke dalam rumahnya. Baiklah. Aku akan menghadap Ki Gede Pemanahan. Ki Gede harus segera mengetahui bahwa kita telah melakukan satu kesalahan yang besar. Kedua orang prajurit itu sama sekali tidak menyaut. Mereka masih saja menundukkan kepala mereka sedangkan jantung mereka berdebar semakin cepat. Ki Surapada tidak menunggu sampai pagi. Ketika ia keluar dari halaman rumahnya, ia melihat langit sudah menjadi merah oleh cahaya fajar. Ternyata Ki Lurah telah memerintahkan kedua orang prajurit Sandi yang datang melapor kepadanya itu untuk bersama-sama pergi ke rumah Ki Gede Pemanahan. Laporan Ki Surapada memang agak mengejutkan Ki Gede Pemanahan. Dengan kerut di dahi, Ki Gede pun bertanya, lalu apa kerja para prajurit yang berjaga-jaga di sekitar rumah Ki Tumenggung Sarpa Biwada itu? Kami mohon ampun, Ki Gede, desis salah seorang dari kedua orang prajurit yang datang melapor. Ki Gede termangu-mangu sejenak. Dengan nada rendah, Ki Gede bergumam, nampaknya wajah pajang memang sudah menjadi semakin muram. Aku sudah tidak melihat lagi, citra prajurit pajang yang gemerlap sebagaimana saat pajang tegak setelah mengalahkan Jipang. Setiap prajurit adalah bagian dari pilar-pilar penyangga kewibawaan pajang. Tetapi sekarang semuanya sudah berubah. Mereka tidak lagi menganggap bahwa tugas yang mereka jalani adalah bagian dari kewajiban mereka yang harus mereka junjung tinggi di samping hak yang mereka genggam dengan eratnya. Prajurit yang melapor itu semakin menunduk. Bahkan Kilurah Surapada tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Kilurah, berkata Ki Gede kemudian. Ampun, Ki Gede, sahut Kilurah. Tidak ada gunanya kita sesali. Yang harus kita lakukan kemudian adalah bekerja dengan sungguh-sungguh. Sudah beberapa kali Kang Jeng Sultan bertanya kepadaku, meskipun tidak langsung, tetapi aku merasakan tajamnya sindirannya, kapan dapat mengembalikan haria wisaka ke dalam bilik tahanan lagi. Kami mengerti, Ki Gede. Kami berjanji untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan lebih keras lagi, agar kami dapat mengetahui tempat persembunyian haria wisaka dan Kitu menggungsar pabi wadah serta orang-orang yang setia kepada mereka. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sama sekali tidak meragukan tugas-tugas kalian. Kami mohon ampun. Yang penting bagi kalian bukannya pengampunan atas kesalahan kalian. Tetapi bagaimana kalian dapat membetulkan kesalahan itu? Kilurah surah pada mengusap dadanya. Terdengar suaranya yang bergetar, kami akan berusaha sejauh dapat kami lakukan, Ki Gede. Namun dalam pada itu, yang lebih terkejut lagi adalah Paksi. Ketika mereka mendengar laporan Ki Surapada, maka Paksi pun segera mohon diri untuk menengok ibunya. Raden Sutawijaya yang menyadari kegelisahan yang sangat di hati Paksi itu pun berkata, Kita pergi bersama-sama, Paksi. Ki Gede pemanahan tidak mencegah mereka. Dibiarkannya Raden Sutawijaya dan Paksi demikian tergesa-gesa meninggalkan rumah Ki Gede itu. Demikian Paksi sampai di rumah, maka ia pun segera menemui ibunya di ruang dalam. Ibunya hanya dapat menangis. Demikian pula adik perempuan Paksi. Aku akan mencarinya, ibu berkata Paksi kemudian. Tetapi ibunya mengjeleng sambil berkata, tidak, Paksi. Jika kau mencoba mencarinya, maka aku akan kehilangan kedua-duanya. Adikmu bersama ayahnya yang berada di satu. Lingkungan yang sikapnya terhadap pajang berbeda dengan sikapmu. Kau tahu bahwa ayahmu telah berusaha untuk benar-benar membunuhmu. Apakah Ki Tumenggung benar-benar ingin membunuh Paksi, atau sekedar menakut-nakuti, Bibi bertanya Raden Sutawijaya.